Pendekar Jembel Jilid 8. Karena kejadian yang terlalu mendadak dan di luar dugaan, sampai Buntu Cheng yang berada di samping Set Ho Ting juga tidak sempat menolong. Seketika itu para tamu pun dibikin terkesima, mendadak ada orang berteriak, hi, itu dia utikeng. Laki-laki bergodek itu bergelak tertawa, katanya, betul, aku utikeng adanya. Aku telah membuat kalian terkejut. Soalnya anak buah kami sedang kelaparan, daripada hadiah-hadiah ini kalian sumbangkan kepada pembesar anjing ini, ada lebih baik berikan saja kepada aku. Silakan kalian tetap berada di tempat masing-masing, kalau tidak, jangan salahkan aku jika terpaksa aku mengambil tindakan kepada kawan-kawan sendiri. Utikeng adalah seorang begal besar yang terkenal di Kuhan GWA, 5 tahun yang lalu ketepak ia juga pernah digegerkan oleh perbuatannya. Sekarang dia berada di tengah. Pasukan pemberontak di Siau Kim Juan. Kedatangannya ini bertujuan hendak pinjam perlengkapan kepada Seth Hock Ting. Para tamu yang cukup kenal siapa Utikeng itu menjadi ketakutan oleh gertakannya tadi. Ada yang mengetahui Utikeng telah menjadi pemimpin pemberontak bertambah khawatir pula kalau-kalau Seth Hock Ting akan celaka. Mereka pun heran kira bagaimana Utikeng dapat menyusup ke kediaman Seth Hock Ting. Selesai Utikeng mengucapkan kata-kata tadi, lalu ada 7 atau 8 orang yang berpakaian sebagai kaum hamba menerobos ke depan, tiap orang membawa sebuah karung besar, tanpa disuruh lagi mereka lantas menyapu bersih semua barang-barang berharga di atas beberapa meja itu ke dalam karung mereka. Rupanya orang-orang itu adalah anak buah Utikeng yang lebih dulu telah diselundupkan dan siap bertugas. Lantaran Seth Hock Ting merayakan hari ulang tahunnya secara besar-besaran, dengan sendirinya tenaga pelayan tidak mencukupi dan terpaksa mengambil tenaga dari luar. Dengan menyogok beberapa orang kepercayaan Seth Hock Ting, akhirnya Utikeng berhasil menyelundupkan anak buahnya itu. Ada pun Utikeng sendiri menggunakan Caroline untuk masuk ke situ, hal ini akan diuraikan nanti. Di saat anak buah Utikeng sedang memindahkan barang-barang berharga ke dalam karung mereka, di antara tamu-tamu itu ada dua orang tanpa sengaja telah bergerak, Maksud mereka entah hendak mencegah atau karena lain hal, tapi pada saat mereka bergerak itulah kontan mereka lantas menjerit. Di bawah kesaksian orang banyak itulah entah care bagaimana kedua orang itu lantas menggelep tak tak berfernyawa lagi. Tiba-tiba terlihat seorang wanita berbaju hitam telah berdiri di ambang pintu ruang pesta itu dan berseru dengan nada mengancam, Tuanku sudah bicara di muka tadi, siapa yang tidak tunduk kepada Tuanku dan coba-coba bergerak maka dua orang inilah contohnya. Melihat wanita baju hitam ini, semua orang tambah merinding. Kiranya wanita ini adalah istri Uti Keng, namanya Ki Seng In dengan julukan Janjiu Kuan Im, si Dewi Kuan Im bertangan seribu. Diberi julukan tangan seribu adalah karena kemahiran Ki Seng In menggunakan berbagai macam senjata rahasia secara sekaligus sehingga sukar bagi musuh untuk melawannya. Begitu muncul Ki Seng In lantas membuktikan julukannya dengan membunuh dua orang, dengan care bagaimana dan senjata rahasia apa dia membunuh korban-korbannya tiada yang tahu, keruan semua orang saling pandang dengan jari. Kepandaian hebat tiba-tiba ada seorang menanggapi, kiranya adalah Bun Tzu Ceng. Belum lenyap suaranya, kering-kering dua buah metu uang menyambar ke depan dari tangannya. Saat itu hampir semua barang-barang hadiah yang tertumpuk di atas meja itu sudah disapu ke dalam karung anak buah Uti Keng tadi, hanya tertinggal sepasang semangka zamrut dan hosyo-oh yang terletak di tengah-tengah meja itu. Senjata rahasia metu uang yang disambitkan Bun Tzu Ceng itu sama sekali di luar dugaan. Ada seorang di antaranya masih keburu menyambar semangka zamrut itu. Untuk hosyo-oh ternyata agak terlambat, tahu-tahu hosyo-oh itu telah terbang tanpa sayap. Apa sebabnya bisa terbang tanpa sayap? Kiranya karabun Tzu Ceng menyambitkan piau metu uang itu sangat aneh. Dua buah metu uang dapat mengepit kanan-kiri hosyo-oh itu dan diangkat ke atas, setelah berputar satu lingkaran lalu kembali lagi ke tangan Bun Tzu Ceng. Bagus, orang si bun, apakah ingin bertanding memgi dengan aku jengek kiseng in, kontan tiga titik bintang lantas menyambar ke arah Bun Tzu Ceng. Di antara tamu-tamu itu banyak juga terdapat ahli MG atau senjata rahasia, mereka tahu itulah tiga buah tau keting, paku penembus tulang, yang khusus digunakan menyerang hiatu. Benar, sahut Bun Tzu Ceng, aku memang ingin belajar kenal dengan kemahiran senjata rahasia si Dewi Kuan Im bertangan seribu. Habis berkata, kembali tiga buah metu uang terbang pula ke depan, terdengarlah suara kering-kering beberapa kali, dua buah tau keting dan dua buah metu uang saling tumbuk di tengah udara dan jatuh semua. Tapi tau keting yang ketiga sebelum membentur metu uang mendadak memelok, lalu menyambar pula ke muka Bun Tzu Ceng. Sama sekali Bun Tzu Ceng tidak menduga begitu aneh dan hebat kera menggunakan MG si Dewi Kuan Im bertangan seribu, untuk menangkap paku maut itu sudah terlambat, dalam keadaan kepepet terpaksa ia mengkeretkan kepalanya ke bawah, tering, paku lantas menancap di sandaran kursi besar yang didudukinya. Gebrakan ini boleh dikata sama kuatnya dan masing-masing mempunyai kemahiran sendiri-sendiri. Bobot metu uang lebih enteng daripada paku, tapi Bun Tzu Ceng mampu membentur jatuh paku kisenging itu dengan metu uangnya, jelas tenaga dalam Bun Tzu Ceng lebih kuat setingkat. Namun Bun Tzu Ceng juga tidak dapat membentur semua paku itu, bicara tentang kemahiran memainkan senjata rahasia juga memang kisenging lebih bagus. Tapi kisenging merasa kehilangan muka karena senjata rahasianya dipukul jatuh, dengan gusar segera ia hendak melabrak musuh lebih lanjut. Namun Uti Ceng lantas menjegahnya, In Muai, buat apa cemas? Jika urusan di sini sudah selesai, kita masih bisa mencari dia untuk membuat perhitungan. Apakah kuatir Ho Siu Oh itu ditelan mentah-mentah olehnya? Baiklah, apakah kau berani bertanding lagi di lain tempat? Orang Shibun Kisengin menantang. Apalah yang ku takutkan. Jika perlu boleh sekarang juga kita mencari suatu tempat bertanding sahut Bun Tzu Ceng. Jangan kena pancingannya, adik In, kata Uti Keng, habis itu mendadak ia membentak. Orang Shibun, jangan banyak bicara lagi. Mulai saat ini jika kau berani sembarangan bergerak segera aku membinasakan setaijin kalian ini. Di tengah ruang pesta itu tidaklah kurang jago-jago liai, seperti Supek, Tu, Bun Tzu Ceng dan sebagainya, tentang kepandayan sejati mungkin mereka lebih kuat daripada Uti Keng dan istrinya, tapi lantaran Set Ho Ting berada di cengkeraman Uti Keng, kalau dia sampai kalap bukan mustahil tuan rumah itu akan dibunuh benar-benar olehnya. Sebab itulah mereka menjadi mati kutu dan tidak berani sembarangan bertindak. Begitulah dalam sekejap saja semua barang hadiah di atas meja sudah ludes dimasukkan ke dalam karung anak buah Uti Keng tadi, lalu Uti Keng berkata pula dengan tertawa, Nah, Set Tai Jin, harap kau memberi perintah untuk membuka pintu gerbang agar mereka bisa keluar. Jika kawan-kawanmu itu ada yang mengganggu seujung rambut saja, aku lantas membeset kulitmu, tahu tidak? Set Ho Ting merasa tak berdaya, terpaksa ia mengiakan dan menuruti segala perintah Uti Keng. Lebih dulu Uti Keng sudah menyiapkan kuda di luar, begitu keluar pintu, anak buahnya lantas menyemplak ke atas kudai dan dilarikan. Hanya Uti Keng dan istrinya masih tinggal di ruang pesta. Uti Tol Ju, sekarang kau bisa lepas tangankan ujar Set Ho Ting. Kenapa mesti buru-buru, tunggulah sebentar lagi, jawab Uti Keng. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara tutut berkumandang dari jauh. Lalu berkatalah Uti Keng dengan tertawa, rupanya kau cukup tahu gelagat dan tidak mengirim orang buat membuntuti kawan-kawan kami itu. Kiranya suara tutut itu adalah tanda pemberitahuan selamat telah sampai di tempat yang aman dari anak buahnya tadi. Sekarang dapat melepaskan aku bukan pintas Set Ho Ting dengan tersenyum getir. Sebentar lagi tentu aku akan melepaskan kau, cuma sementara ini harus membuat capek padamu, silakan antar aku keluar kota dulu, kata Uti Keng. Set Ho Ting melengat, katanya dengan tergagap, ini, ini, tanda petik. Ini itu apa jengek Uti Keng? Apa kau tidak percaya padaku? Aku merasa kira demikian rada-rada. Rada-rada apa? Oh, kau merasa malu? Kau ingin pamer atau ingin jiwa? Set Ho Ting tidak berani banyak omong lagi dan terpaksa mengiakan. Uti Keng bergelak tertawa, katanya. Laki-laki sejati selamanya mesti pegang janji. Sesudah keluar pintu kota aku lantas melepaskan kau. Nah, berangkatlah sekarang. Belum lenyap suaranya, mendadak telapak tangan supek cu menggablo ke punggung Set Ho Ting sambil membentak, penjahat begini mana boleh dilepaskan. Tindakan supek tu ini benar-benar terlalu mendadak, bukan saja orang lain terkejut, bahkan Uti Keng sendiri juga tidak menduga. Mestinya Uti Keng mencengkeram kencang pundak Set Ho Ting, tapi karena pukulan supek tu ini, seketika Uti Keng merasa suatu tenaga dasyat menggetar genggaman tangannya, tanpa terasa cengkeramannya menjadi kendur. Menyusul dengan cepat luar biasa supek tu sudah menyeret mundur Set Ho Ting. Rupanya sejak tadi supek tu terus memeras otak memikirkan care yang baik untuk menyelamatkan Set Ho Ting, ketika Uti Keng memaksa Set Ho Ting mengantarkan keluar kota, tiba-tiba ia mendapat akal bagus. Menurut perhitungan supek tu, karena ingin menggunakan tawanannya sebagai sandra tentu Uti Keng tidak berani sembarangan membunuh Set Ho Ting. Dengan tepat supek tu juga memperhitungkan, yang dijaga Uti Keng adalah serangan orang kepadanya, tentu tidak menyangka ada orang akan menyerang Set Ho Ting malah. Karena itulah supek tu menggunakan ilmu pukulan ke Santagu, memukul kerbau dari balik gunung, tenaga pukulannya itu takkan melukai Set Ho Ting, tapi yang terpukul adalah Uti Keng. Dan benar juga, Uti Keng kena diakali. Maaf, Set Tai Jin, seru supek tu sambil mendorong Set Ho Ting ke samping. Uti Keng menjadi tidak keburu lagi merebut kembali sandranya itu, dengan gusar ia lantas membentak, keparat. Biarlah kau yang mati menggantikan Set Ho Ting. Dengan ilmu pukulan ke Santagu tadi supek tu tidak berhasil melukai Uti Keng, ia lantas tahu kekuatan lawan. Sama kuatnya dengan dirinya, dengan tertawa ia menjawab, besar amat kata-katamu, sekarang kau lah yang sukar untuk terbang keluar sekalipun tumbuh sayap. Berbareng ia lantas menyambut pukulan Uti Keng. Berat, kedua tangan beradu, Uti Keng menggeliat. Su, Pek tu tergentak mundur dua langkah. Dengan cepat Uti. Keng lantas melangkah maju, dengan kepalan kiri dan telapak kanan ia menghantam dan memotong bertubi-tubi sembari membentak, memangnya aku tidak berpikir buat keluar lagi dari sini, tapi sedikitnya aku harus mampuskan kau dulu. Serangannya sekarang mendekati Kero yang dekat untuk gugur bersama musuh sehingga lebih dasyat daripada tadi. Kepandaian supek tu tidaklah di bawah Uti Keng, tapi mau tak mau ia rada kedar juga menghadapi sikap Uti Keng satu yang beringas itu. Berat, mendadak baju bagian bahu supek tu kena di jamret trobek oleh Uti Keng sehingga pundaknya terasa pedas, untung tidak sampai terluka. Di sebelah sana, setelah bisa tenang kembali, Seth Ho Ting I lantas membentak, Hayo, lekas kalian tangkap bandit itu. Tidak bisa menawan hidup-hidup, matikan saja juga boleh. Biasanya Bun Tzu Cheng suka sombong bahwa ilmu silatnya nomor satu di dunia ini, ia merasa tidak enak untuk mengemut Uti Keng, ia pikir berjasa juga bila aku dapat menawan penjahat wanita itu, maka segera ia melompat maju dan menubruk ke arah Kisengen. Bagus, sekarang juga aku memikin perhitungan padamu seru Kisengen, berbareng dengan itu bermacam-macam senjata rahasianya lantas berhamburan. Si Dewi bertangan seribu benar-benar tidak bernama kosong puji Bun Tzu Cheng. Ia menggunakan angin pukulannya serta meloncat ke atas sehingga senjata-senjata. Rahasia itu ada, yang tergoncang melenceng ke jurusan lain dan ada yang menyambar lewat di bawah kakinya. Tapi yang celaka adalah para tamu yang lain, mereka pun berjubel-jubel sehingga tambah sukar untuk menghindari hujan senjata. Rahasia itu, kontan yang roboh ada belasan orang. Ada lagi yang ditumbuk jatuh oleh kawannya sendiri, ada lagi dua orang yang paling sial terpukul pingsan karena keserempet oleh tenaga pukulan Bun Tzu Cheng. Keruan tamu-tamu yang lain sama ketakutan dan beramai-ramai lari keluar. Di tengah ruang pesta itu tertinggal jago-jago kelas tinggi dengan para pengawalnya yang terpaksa harus bertempur mati-matian demi tuan mereka. Jumlah seluruhnya di ruang pesta yang luas itu kini tinggal beberapa puluh orang saja sehingga cukup leluasa untuk bertarung. Keempat Hiang Chu bawahan supek, Tzu juga tidak tinggal diam lagi. Ketika melihat Seng Pang Curada kewalahan menghadapi lawannya, segera mereka mengembut maju tanpa memikirkan etika orang persilatan lagi. Karena dikeroyok, Uti Keng menjadi terdesak. Teng Capsah Nio paling ganas, sebaliknya Uti Keng memandang enteng padanya karena dianggap dia cuma seorang wanita, tak terduga bahwa di antara empat Hiang Chu itu justru Teng Capsah Nio adalah yang paling lihai. Karena meleng itulah Uti Keng kena disabat oleh cambuk Teng Capsah Nio, seketika punggungnya babak belur. Di sebelah sana, Bun Tu Ceng juga sedang bertempur dengan Ki Sengen. Kepandayan Bun Tu Ceng memang lebih tinggi daripada Ki Sengen. Melihat suaminya terluka, Ki Sengen tambah gelisah dan tak berdaya untuk membantunya. Begitulah Uti Keng dan Ki Sengen lantas terkurung rapat oleh musuh dan tampaknya sukar mempertahankan diri lagi. Dengan terbahak Seth Ho Ting berkata, nyali kalian suami istri bandit ini benar-benar terlalu besar, sampai-sampai rumahku juga berani kalian garong. He he, barang-barang yang sudah kalian gondolari itu harus kalian kembalikan seluruhnya dengan lengkap. Nyata sekali nadanya menghendaki Uti Keng dan Ki Sengen ditangkap hidup-hidup untuk memperoleh barang-barangnya yang dirampas tadi. Padahal tadi ia memerintahkan membunuh mereka. Dalam pada itu Kim Tio Kliw sedang berpikir, Uti Keng sengaja datang mencari perbekalan bagi pasukan pergerakan, dia benar-benar seorang pahlawan. Mana boleh aku diam saja tanpa membantunya? Baru saja Kim Tio Kliw hendak turun tangan, ternyata dia telah didahului oleh seorang lain. Orang itu bukan lain daripada si pemuda yang dicurigainya dan dicari-carinya tadi. Begitu pemuda itu melompat maju, segera kopiahnya lantas ditanggalkan sehingga tampak rambutnya yang panjang, serunya, koko, buat apa kau membantu pihak yang jahat? Siapa lagi dia kalau bukan Su Ang Ing adanya? Munculnya Su Ang Ing benar-benar membuat segenap hadirin menjadi geger. Kim Tio Kliw juga kejut dan girang, seketika ia terkesima malah. Set Ho Ting juga kaget, bentaknya, siapa kau? Siapa adalah kakakmu? Aku ini adalah adik perempuan Su Pang Chu dari Liu Hak Pang, aku pun ambil bagian dalam pembegalan barang-barang antaran bagi pembesar anjing macam kau ini. Su Pang Chu, apa-apaan ini tanya Set Ho Ting kepada Su Pek Tu dengan muka mcemesi. Muka Su Pek Tu menjadi merah padam, sahutnya, perbuatan adik perempuanku yang semrono itu tentu akanku beri hukuman setimpal. Segera ia meninggalkan Uti Keng dan memapak Su Ang M.G. Koko, dengarkanlah kata-kataku. Tapi Su Pek Tu lantas mementak sebelum Su Ang Ing milih linjutkan ucapannya, tutup mulut. Aku tidak punya adik perempuan seperti kau. Rupanya Su Pek Tu kuatir ucapan Su Ang Ing itu melantur dan merugikan dia, maka segera ia mendahului memukul untuk memutus kata-kata adik perempuannya. Begitu Su Pek Tu melancarkan serangan kepada Su Ang Ing, seketika ada dua orang lagi yang serentak menubruk ke arahnya. Seorang di antaranya adalah Kim Tio Kliu dengan gerakan kilat, tapi seorang lagi jaraknya lebih dekat dengan Su Ang Ing, gerakannya juga tidak kalah cepatnya daripada Kim Tio Kliu sehingga dia dapat mendahului satu langkah. Ketika mendadak Su Pek Tu merasa dari belakang ada sambaran angin tajam, Su Pek Tu terkesiap dan heran dari mana datangnya Jagolai demikian. Tanpa menoleh tangannya lantas mencengkeram ke belakang, yang diarah adalah tulang pundak lawan. Ujung pedang orang itu berputar dengan cepat dan berubah menusuk inggi hiat di bawah iga Su Pek Tu, serangan ini memaksa musuh harus menyelamatkan diri lebih dulu, maka terpaksa Su Pek Tu mengegus ke samping, menyusul terus menendang. Melihat serangan lawan cukup ganas, mendadak orang itu melompat ke atas, menyusul pedangnya lantas menikam ke bawah. Namun dengan cepat sekali Su Pek Tu juga sudah mencabut pedangnya, dengan gerakan Ki Hwe Iyautian, mengangkat obor menyuluh langit, pedangnya menangkis ke atas, terdengarlah suara mendering nyaring memekak telinga. Beberapa jurus serangan itu sama-sama dilakukan dalam sekejap dan menggunakan segenap kemahiran masing-masing, sedikit lengah saja darah pasti akan mengalir. Meski gebrakan-gebrakan itu menunjukkan Su Pek Tu lebih hunggul sedikit, tapi ia pun terkejut karena tak mampu melukai lawannya. Dalam pada itu dengan lincahnya orang tadi berjumpalitan di udara, lalu berdiri tegak di sebelah Su Ang Ing, katanya dengan tertawa, Nona Su, kita pernah merasakan kesenangan bersama, hari ini juga sepantasnya bahu-membahu menghadapi kesukaran. Budak Hina, siapakah bocah ini bentak Su Pek Tu kepada Ang Ing dengan matemendulik? Dia adalah temanku, kenapa sih jawab Ang Ing? Oh, kau ingin tahu diriku orang itu pun menanggapi. Dengan tertawa. Aku adalah teman sekelompotan dengan adikmu dalam perampasan barang antaran untuk setaijin ini. Eh, kenapa kau marah-marah, mestinya aku bermaksud berbagi rejeki padamu. Su Pek Tu menjadi murka, teriaknya, bagus, kiranya kau sengaja memecah belah kami kakak beradik, aku harus membinasakan kau. Seret-seret dua kali, beruntun ia menabas, begitu kuat tenaganya sehingga menerbitkan suara angin yang keras. Koko, kau yang memaksa aku bergebrak dengan kasru Ang Ing sambil memutar cambuk, bersama pedang orang tadi mereka melayani serangan Su Pek Tu. Sementara itu Kim Tio Kliu sudah dapat mengenali siapa orang itu. Ia menjadi kaget dan bergirang pula, pikirnya tidak habis mengerti bagaimanakah duduknya perkara ini. Jadi Lito Ako juga sudah lama kenal Ang Ing. Kiranya pemuda yang melabrak Su Pek Tu itu tak lain tak bukan adalah Lil Lemsing yang telah mengangkat saudara dengan Kim Tio Kliu di atas tembok besar kemarin itu. Lantaran sedikit melenggong itulah ada dua jago pengawal Set Ho Ting sempat maju mencegat Kim Tio Kliu. Tapi sekali bergebrak, plak-plak dua kali, kontan kedua jago pengawal itu kena dihantam oleh Kim Tio Kliu dan tersungkur tak bangun lagi. Setelah melancarkan serangan itu, barulah Kim Tio Kliu merasa pukulannya terlalu keras, terhadap dua lawan kerocok begitu mestinya tidak perlu memakai pukulan mematikan. Rupanya tanpa terasa Kim Tio Kliu telah melampiaskan rasa dongkolnya di atas badan kedua jago pengawal itu, namun ia sendiri pun tidak tahu apa sebabnya mendadak ia naik pitam. Di sebelah sana Lil Lemsing dan Su Ang Ing berbareng juga telah melihat Kim Tio Kliu. Karena dalam keadaan menyamar, seketika Su Ang Ing belum mengenali Kim Tio Kliu, tapi Li Lemsing lantas tahu siapa dia begitu melihat ilmu pukulannya tadi. To Ako, seru Kim Tio Kliu setelah merobohkan kedua pencegatnya itu. Haha, kau pun sudah datang, Hyante Sahut Lil Lemsing dengan tertawa. Aku cukup kuat menjaga Nonasu, tidak usah kau membantu ke sini, hajar saja kawanan anjing itu. Kiranya kau, Kim To Ako baru sekarang Su Ang Ing mengenali Kim Tio Kliu. Tiga orang sama-sama bicara, tapi Kim Tio Kliu yang rada kacau pikirannya, dia hanya menyapa To Ako, lalu tidak melanjutkan lagi. Di sebelah sana Su Pek Tu menyerang dengan lebih gencar sehingga Su Ang Ing juga terpaksa harus mencurahkan segenap perhatiannya untuk bertahan. U Ti Keng yang seorang diri melawan empat Hyang Chu dari Liok Hapang rada terdesak di bawah angin, tapi tidak terlalu payah. Sedangkan Ki Seng Ing melawan Bun Cucing tampaknya rada kewalahan. Kim Tio Kliu tidak sempat banyak berpikir, ia cukup kenal kepandayan Su Ang Ing dan Li Lemsing, ia yakin Su Pek Tu pasti sukar mengalahkan mereka. Sebaliknya keadaan Ki Seng Ing paling berbahaya, maka Kim Tio Kliu lantas melompat ke sana, Bun Cucing lantas diterjang. Panca indera Bun Cucing sangat tajam, begitu mendengar angin menyambar dari belakang, kontan ia terus mencengkeram ke belakang. Cengkeraman ini sangat jitu, dengan tepat nadip pergelangan tangan Kim Tio Kliu terpegang. Biasanya kalau urat nadip pergelangan terpegang, betapapun tinggi ilmu silatnya juga tak bisa berkutik lagi. Bun Cucing sudah tahu sasarannya itu adalah Kim Tio Kliu, tapi sama sekali tak terduga bahwa sekali cengkeram saja lantas berhasil. Terkilas juga pikiran heran dan sangsi dalam benak Bun Cucing. Benar juga, belum lagi ia sempat berpikir lebih banyak, tiba-tiba tangannya terasa kesemutan, ujung jari Kim Tio Kliu balas menutuk dan tepat mengenai persendian antara jari telunjuk dan ibu jari. Kiranya Kim Tio Kliu memiliki kepandayan memutar balik ia tuh, ia tidak takut urat nadinya dicengkeram busuh. Namun berbahaya juga jika tercengkeram, tenaga dalamnya kurang leluasa dikerahkan, namun maksudnya hendak menutuk roboh Bun Cucing hanya berhasil membuatnya kesemutan saja. Walaupun begitu Bun Cucing juga sudah terkejut, agar tidak kecundang lebih jauh, lekas ia melepas tangannya. Kesempatan itu segera digunakan oleh Ki Senin untuk mengayun cambuknya. Ta'ar, Bun Cucing tidak mampu berkelit, terpaksa ia menggunakan lengannya untuk menangkis, cambuk Ki Senin kena disengkelit pergi, namun lengan Bun Cucing lantas babak belur. Dengan bantuan Kim Tio Kliu sehingga Bun Cucing kena didesak mundur, segera Ki Senin melompat keluar dari kalangan pertempuran, dengan gerakan Tian Li San Hoa, bida dari menambur bunga, segera ia menghujani musuh yang mengembut seng suami dengan senjata rahasia. Tang Capsah Nio memutar cambuknya bagai kiliran, terdengarlah suara terang-terang yang ramai, tiada sebuah senjata rahasia yang dihamburkan Ki Senging itu yang mengenai tubuhnya. Di bawah perlindungannya, Wan He juga terhindar dari serangan M.G itu. Jing Hu Tojin yang ilmu pedangnya sangat tinggi juga berhasil menyampuk jatuh senjata rahasia yang menyambar ke arahnya. Tapi yang cuy yang keempat, yaitu Ji Au Sik, ketika senjata rahasia yang dihamburkan Ki Senging itu tiba, dia lagi sibuk menangkis bacokan golok Uti Keng, dengan sendirinya, ia tidak sempat menjaga diri dan terkena sebuah BW Hoa Chiam yang dihamburkan Ki Senging itu. Mestinya ilmu silat Ji Au Sik juga tidak rendah, tak terduga BW Hoa Chiam yang kecil itu dengan tepat mengenai persendian tangannya yang penting, seketika sebelah tangannya tak bisa bergerak. Betapa lihainya Uti Keng, secepat kilat goloknya lantas membacok, lengan yang sudah kena BW Hoa Chiam itu terbacok pula, keruan Ji Au Sik menjerit kesakitan seperti babi mau disembelih. Untung dia lantas melompat pergi sehingga terhindar dari kematian, namun begitu sekujur badannya juga sudah mandi darah, lalu roboh tak sadarkan diri. Dalam pada itu Ki Senging sudah melompat ke hadapan Teng Capsah Neo, dengusnya, hektometer, kau perempuan keparat ini juga bisa mencambuk segala, marilah kita coba cambuk masing-masing. Ki Senging termasuhur dengan dua macam kepandayanya, yaitu ilmu pedang dan permainan cambuk. Pertempurannya melawan Bun Tucheng tadi belum dapat dikeluarkan seluruh kemahirannya. Sekarang bertemu Teng Capsah Neo yang kekuatannya rada rendah daripada Bun Tucheng, kedua pihak menjadi setanding. Hanya ilmu pedang Ki Senging lebih liai sehingga Teng Capsah Neo terdesak dan kerepotan untuk menangkis. Di sebelah sana sesudah Tio Kliu mendesak munur Bun Tucheng tadi, ia lantas bergelak tertawa dan berseru, Hahaha. Terima kasih. Banyak terima kasih. Kiranya pada gebrakan tadi Kim Tio Kliu memainkan kemahirannya jurus tangan panjang untuk menggerayangi baju Bun Tucheng sehingga Ho Siu Wah tadi berhasil dicuri kembali. Dari samping Soa Jian Hang dan The Heng Tu lantas menerjang maju. Soa Jian Hang tiba lebih dulu. Kim Tio Kliu lantas menyambutnya dengan tertawa dan berseru, Banyak terima kasih atas pelayananmu tempo hari ketika aku mampir di tempatmu. Hari ini aku pun ingin balas menyuguh secawan arak padamu. Berbareng ia terus menyambar satu poci arak terus dilemparkan ke muka Soa Jian Hang. Dengan telapak tangan yang mampu menghancurkan pilar batu, Soa Jian Hang lantas menghantam, berat, poci arak itu terpukul hancir sehingga muka Soa Jian Hang sendiri terciprat arak matanya terasa pedas dan hampir tidak bisa melek lagi. Dalam pada itu dengan cepat sekali Kim Tio Kliu menubruk tiba, Dari sambaran angin yang keras Soa Jian Hang tahu juga lawannya sudah berada di depan, Dengan mat masih tertutup segera ia menjotos ke depan. Namun Kim Tio Kliu menggeser ke samping, sekali pegang dan lempar disertai bentakan, pergi. Kontan Soa Jian Hang kena disengkelit dan mencelat pergi seperti bola. Cepat Kim Tio Kliu memutar tubuh untuk menghadapi The Hyeong Tu. Karena kenal kelihayan Kim Tio Kliu, The Hyeong Tu menjadi gugup, Lekas yang mengirim pukulan telapak tangan sambil membentak, Biarlah aku mengadu jiwa padamu. Telapak tangan The Hyeong Tu itu tampak merah membara dan membawa bawah mis, Nyata ia meyakinkan Tok Soa Jian, pukulan pasir berbisa, yang ganas, Ia menyangka Kim Tio Kliu tidak berani beradu tangan dengan dia. Tak terdua Kim Tio Kliu hanya mengacungkan jari tengahnya ke atas, Tepat menuding ke lo Kiong Hiat di tengah telapak tangannya. Kau ingin mengadu jiwa? Akan kulumpuhkan dulu cakar anjingmu ini, Coba kira bagaimana kau akan mengadu jiwa jengek Kim Tio Kliu dengan tertawa. Sebagai seorang jagoan, Sudah tentu The Hyeong Tu terkejut melihat tutupkan jari Kim Tio Kliu yang memapak pukulannya itu. Kalau lo Kiong Hiat di tengah telapak tangan sampai tertutup oleh ilmu Tiam Hiat berat pihak lawan, Sekali hawa murninya bocor seketika ilmu Tok Soa Chiang yang dilatihnya secara susah payah itu akan punah dan sukar untuk dipulihkan kembali dalam waktu singkat. Dengan sendirinya The Hyeong Tu tidak berani mengadu jiwa segala, lekas ia menggenggam telapak tangannya menjadi kepalan. Dalam keadaan gugup itu, belum sempat kepalannya memukul, tahu-tahu tangannya sudah disambar oleh Kim. Tio Kliu lalu dipuntir, krak, persendian tulang lengannya dipuntir patah mentah-mentah. Dengan mengerang kesakitan, tanpa ampun The Hyeong Tu roboh terkapar dan tak sadarkan diri. Di sebelah sana Su Pek Tu sempat menangkap tubuh Soa Jian Hong yang mencelat ke arahnya tadi, tapi tidak sempat menolong The Hyeong Tu. Su Pek Tu menjadi gusar, ia melepaskan Soa Jian Hong, lalu berkata, Soa Toa Ko, kau gantikan aku, biar aku yang membereskan bocah itu. Soa Jian Hong lantas maju menempur Li Lemsing dan Su Pek Tu terus menerjang ke arah Kim Tio Kliu. Saat itu Bun Tzu Cheng sudah dapat berganti napas, rasa kaku telapak tangannya juga sudah reda. Ketika melihat Su Pek Tu sudah bertempur melawan Kim Tio Kliu, ia tidak mau berebut tanding dengan Su Pek Tu. Segera ia beralih ke sana untuk membantu Soa Jian Hong. Jadi sekarang dua lawan dua, Su Ang Ing berkawankan Li Lemsing dan bertahan dengan sengit. Kim Tio Kliu dapat menghindarkan serangan Su Pek Tu dengan manis, Su Pek Tu bertambah gusar, pedangnya diputar bagai ketiran dan mendesak lebih kencang. Bentaknya, anak keparat, kau telah mencuri benda pusakaku, mencuri pula kudaku, sekarang berani merampas lagi hadiah yang ku persembahkan kepada Setai Jin. Jika ketiga macam barang itu tidak kau kembalikan, biarlah kau ganti dengan jiwamu saja. Hahaha, percuma sajakah sebagai seorang pangcu, masakah peraturan kangong biasa saja tidak paham, ujar Kim Tio Kliu dengan gelap tertawa. Apakah kau tidak ingat bila mana harta sudah jatuh di tangan orang, mana mungkin disuruh mengembalikan begitu saja. Ya, kecuali kalau sebelumnya dinyatakan sebagai pinjaman, itu memang soal lain. Bang Sat, kematianmu sudah di depan mata, masih berani bicara senak perutmu jengek Su Pek Tu, di mana sinar pedangnya menyambar, bret, tau-tau baju Kim Tio Kliu di bagian dada terobek. Sungguh berbahaya sekali serangan Su Pek Tu itu, untung Kim Tio Kliu dapat melangkah mundur tepat pada waktunya. Dengan langkah ajaib Tian Lopo Hoat, kalau tidak tentu dadanya sudah tembus. Melihat itu Su Ang Ing sampai menjerit khawatir sedikit lengah saja cambuknya kena disampuk Bun Tu Cheng ke samping. Untung Li Lam Sing keburu membantunya, kalau tidak cambuknya tentu sudah direbut oleh Bun Tu Cheng. Lekas geser ke sini, Kim Hyante seru Li Lam Sing. Sangat terharu hati Kim Tio Kliu mendengar suara mereka berdua. Lebih-lebih jeritan Su Ang Ing tadi, walaupun tanpa disertai kata-kata, namun suara si Nona yang menghuatirkan dia itu sudah cukup membangkitkan semangatnya. Begitulah segera Kim Tio Kliu juga lantas melolos pedang, katanya dengan tertawa, Su Pang Chu, Lu Kang dan pukulanmu sudah ku kenal, sekarang marilah kita coba-coba ilmu pedang. Dalam pada itu suasana medan pertempuran menjadi kacau, namun yang benar-benar bertarung hanya jago-jago kelas terkemuka saja, banyak pengawal yang tidak mungkin ikut bertempur hanya bisa ikut bersorak saja di samping. Kim Tio Kliu mengeluarkan ilmu pedang Tui Hang Kiam Hoat yang cepat dan lincah, dalam sekejap saja ia menyerang 6x6 menjadi 36 serangan. Mau tak mau Su Pek Chu terkejut, pikirnya, tidak sedikit ahli pedang di dunia yang ku ketahui, bocah ini sekalipun belum terhitung jago nomor saru, tapi sudah jauh lebih lihai dari ahli pedang yang pernah ku kenal itu. Kalau melulu bicara tentang ilmu pedang mungkin aku pun kalah dibandingkan dia. Melihat Su Pek Chu sama sekali tidak terdesak mundur biarpun dirinya telah melancarkan 36x serangan sekaligus, Mau tak mau Kim Tio Kliu juga terkesiap. Ilmu pedang Su Pek Chu memang tidak sebagus Kim Tio Kliu, tapi dia memegang teguh pada kunci ilmu silat yang mengutamakan ketabahan dan ketenangan. Usia Kim Tio Kliu masih muda, ilmu silatnya belum mencapai tingkatan yang sempurna, maka setiap perubahan serangannya yang bagus dan aneh itu selalu dapat ditangkis oleh Su Pek Chu. Di tengah pertarungan sengit itu, mendadak terdengar terang satu kali, pedang Kim Tio Kliu tahu-tahu malah kena ditebas kutung oleh pedang Su Pek Chu. Dengan demikian Su Pek Chu dapat merintangi Kim Tio Kliu agar tidak bergabung dengan Li Lemsing dan Su Ang Ing, sebaliknya kedua muda-mudi yang tersebut belakangan itu pun sukar menggeser ke sini karena kena dihalangi oleh Bun Chu Cheng. Kim Tio Kliu menggunakan langkah ajaib Tian Lopoh untuk main petak umpet dengan Su Pek Chu. Ia mengitari sebuah meja besar sehingga Su Pek Chu tidak mampu menangkapnya. Pikir Tio Kliu, yang memiliki ilmu silat paling tinggi di antara musuh-musuh ini adalah Su Pek Chu. Jika aku terus melibatkan di dalam kejar-mengejar dengan aku, tentu Lito Ako dan Nonasu akan ada kesempatan buat meloloskan diri. Dengan pikiran demikian ia menjadi tidak perlu berusaha menggabungkan diri dengan Li Lemsing dan Su Ang Ing. Padahal dengan Ginkang Kim Tio Kliu yang hebat, sekalipun di bawah rintangan Su Pek Chu juga tidak mudah untuk bergabung dengan mereka, tapi juga tidak berarti tidak mungkin sampai kali. Di sebelah lain keadaan Uti Keng dan Ki Seng In ternyata sudah berada di atas angin. Teng Capsah Nio tidak unggulan melawan Ki Seng In, dia hanya mampu menangkis saja dan tak sanggup balas menyerang. Lebih-lebih Jing Hu Tojin dan Wan Hai Hwesho mereka kerepotan di bawah serangan golok Uti Keng yang amat gencar. Sedangkan pihak Li Lemsing dan Su Ang Ing, boleh dikata sama kuatnya melawan Bun Tucheng dan Soa Jian Hong. Penaga pukulan Sam Xiang Seng Keng yang dikeluarkan Bun Tucheng memang sangat dasyat, Li Lemsing rada kewalahan menahan serangannya meski dengan ilmu pedangnya yang aneh dan lihai. Sebaliknya cambuk Su Ang Ing selincah hular naga dengan bertangan kosong Soa Jian Hong tidak mampu mengalahkan si Nona. Su Pek Tu menjadi tidak sabar lagi teriaknya Soa Toaku, berikan hajaran setimpal kepada budak itu, mampuskan saja juga aku tidak menyalahkan kau. Ia mengira Soa Jian Hong merasa segan kepadanya sehingga bermurah tangan kepada adik perempuannya, ia tidak tahu bahwa tadi Soa Jian Hong disengkeliti dulu oleh Kim Tio Kliw sehingga kehilangan semangat tempur, sekarang melawan Su Ang Ing lagi, tenaga pun sudah banyak berkurang. Jelek jetek Soa Jian Hong sebenarnya terhitung jago kelas wahid di dunia Kang O, kepandainya lebih tinggi setingkat dibandingkan Su Ang Ing. Memangnya ia merasa malu karena tidak mampu mengalahkan seorang anak perempuan, kini didesak lagi oleh Su Pek Tu, ia menjadi tambah gelisah. Dalam keadaan pikiran kacau, tahu-tahu cambuk Su Ang Ing sempat mampir lagi di punggungnya, keruan Soa Jian Hong berkau-kau kesakitan. Tepat pada saat yang sama, mendadak terdengar jeritan keras yang mengerikan melebih suara kau-kan Soa Jian Hong itu. Kiranya Wan He Hweng Sio kena dibacok oleh golok utikeng sehingga lengan kirinya tertabas buntung, saking kesakitan Wan He bergulingan di atas tanah. Yang menghindari aku akan hidup, yang merintangi aku pasti mati. Hayolah coba maju lagi teriak utikeng murka. Teng Capsah Nio tidak berani mengadang lagi, cepat ia bergeser ke pinggir, kesempatan itu tidak disiasiakan oleh utikeng dan kiseng in, dengan cepat mereka lantas menerjang keluar. Su Pang Chu, tangkap benggolan penjahat paling penting teriak Set Ho Ting. Maksud Set Ho Ting agar Su Pek Tu memburu penjahat utamanya, yaitu utikeng. Dalam pandangan Set Ho Ting, sudah tentu utikeng dan istrinya jauh lebih penting daripada seorang bocah tak terkenal seperti Kim Tiok Liu. Di kalas Set Ho Ting berteriak memberi perintah, ada juga anak buahnya saling membicarakan kelakuan Su Pek Tu yang dianggap aneh itu. Masakah penjahat utamanya tidak diurus, sebaliknya malah main peta umpet, main kejar-mengejar dengan anak muda. Bahkan ada di antaranya yang mengatakan Su Pek Tu sengaja main sandiwara, sesungguhnya bersekongkol dengan musuh, tapi pura-pura menyuruh orang lain menghajar adik perempuannya. Panca indera Su Pek Tu yang tajam meski dalam pertempuran itu, dengan sendirinya mendengar juga bisik-bisik orang-orang itu. Keruan ia sangat mendengkol dan khawatir pula, ia pikir kalau sampai Ang Ing lolos mungkin sekali Set Ho Ting akan curiga kepadanya. Dengan mengerang keras, kontan sebuah meja ditendang terbalik oleh Su Pek Tu. Eh, jangan marah, pertandingan kita belum merampung, marilah kita mulai lagi EJ, Kim Tio Kliu dengan tertawa. Sambil mengegosia terus menambahi satu pukulan sehingga meja itu mencelat ke samping, beberapa pengawal yang sial terbentur, kepala pecah dan darah mengalir. Setiba di luar pintu tadi Ki Sengin masih sempat menoleh dan berseru kepada Kim Tio Kliu, adik cilik, angkat kaki saja. Berbareng ia menghamburkan lagi macam-macam senjata rahasia ke arah Bun Tucheng. Selagi Bun Tucheng kerepotan menyempuk senjata-senjata rahasia itu, segera Lil M. Sing dan Su Ang Ing ikut menerjang keluar. Hahaha, memang betul sudah waktunya aku harus angkat kaki seru Kim Tio Kliu dengan tertawa sembari kaki menendang dan tangan mendorong, beberapa buah meja besar seketika berjungkir balik. Banyak pengawal yang tidak sempat menghindar menjadi babak belur tertumbuk oleh meja-meja itu. Malahan Ki Senging belum puas dengan serangannya tadi, sebelum tinggal pergi ia menghamburkan pula dua genggam senjata rahasia lagi, dalam sekejap belasan orang terluka pula. Supek tuh sangat gusar, pedangnya diputar kencang, senjata-senjata rahasia Ki Senging itu tersampuk jatuh. Ketika ia mengejar keluar, dilihatnya Kong Sun Hang hanya berdiri menonton saja di situ. Kong Sun To Ako, kata Supek tuh sambil memberi hormat, betapapun hari ini mohon To Ako memberi bantuan, bocah si Kim itu kuserahkan padamu. Tanpa menunggu jawaban Kong Sun Hang, terus saja Supek cu mengudak ke depan. Saat itu Utikeng suami istri bersama Li Lemsing dan Su Anging sudah kabur ke arah dua jurusan, Utikeng dan Ki Senging menuju ke timur, sebaliknya Lemsing dan Anging lari ke barat. Belasan jagoan Setok Ting yang ikut mengejar keluar juga lantas membagi diri dalam dua kelompok. Supek tuh menjadi ragu-ragu ketika harus memilih antara dua jurusan itu, apakah Utikeng yang harus ditangkap atau Anging yang harus dibekuk. Yang paling akhir keluar dari ruang pesta itu adalah Kim Tiok Liu, segera ia kepergok oleh Kong Sun Hang yang menantikannya. Usiamu sangat muda, tapi ilmu silatmu sungguh hebat, siapakah gurumu tanya Kong Sun Hang dengan tertawa. Rasanya tempat ini bukan tempat yang baik untuk bicara secara bersahabat, sahut Tiok Liu. Diam-diam Kong Sun Hang menungkol akan keangkuhan Kim Tiok Liu, segera ia pasang kuda-kuda dan berkata pula, tidak kau katakan masakah aku tidak bisa tahu. Kim Tiok Liu terus mendahului memotong dengan telapak tangan, Kong Sun Hang membalik tangannya hendak menangkap, tapi Tiok Liu dengan cepat menggunakan jari untuk menutup. Sambil tertawa Kong Sun Hang lantas menggenggam tangannya sehingga ujung jari Kim Tiok Liu dengan cepat mengenai Loe Kiong Hiat di tengah telapak tangan lawan. Hiat su di telapak tangan itu cukup penting, kalau tertutup sedikitnya setengah badan akan menjadi lumpuh. Tak terduga Kong Sun Hang ternyata tenang-tenang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Tahu gelagat jelek, lekas Kim Tiok Liu menarik tangannya, tapi ia bertambah kaget ketika merasa telapak tangan lawan mengeluarkan semacam kekuatan menghisap, tangannya sukar ditarik kembali. Baru sekarang ia tahu kepandayan Kong Sun Hang ternyata lebih tinggi daripada supek, melihat keadaan itu Kiong Peng Hoan menjadi khawatir, lekas ia berseru, Pang Chu, sembelih ayam tidak perlu pakai golok jagal sapi, bocah itu serahkan padaku saja. Ia khawatir Seng Pang Chu melukai Kim Tiok Liu, maka sengaja hendak melerai. Namun Kong Sun Hang mendadak terhuyung ke belakang dan tahu-tahu Kim Tiok Liu sudah kabur keluar. Kong Sun Hang menghela nafas dan berkata, licin betul bocah itu. Ku kira kau bukan tandingannya, lebih baik ikut aku pergi mengejar Uti Keng saja. Girang dan kejut pula Kiong Peng Hoan, ia senang karena Kim Tiok Liu bisa lolos dengan selamat. Kejutnya karena Seng Pang Chu bisa kalah gebrak dengan Kim Tiok Liu, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Kiong Peng Hoan tidak tahu, tapi Kim Tiok Liu sendiri cukup paham bahwa Kong Sun Hang yang sengaja melepaskan dia, kalau tidak masakah dia mampu kabur begitu saja? Ia terus berlari ke depan, dilihatnya anak buah Set Ho Ting berkelompok ada yang ke timur dan ada yang ke barat. Banyak pula yang berteriak-teriak pada kawannya, Bang Olan Bandit itu sangat ganas, ku kira lebih selamat mengejar ke barat saja. Tidak, anak darah itu adalah adik perempuan Su Pek Tu, buat apa kita mencari penyakit ke sana demikian jawab yang lain. Dari percakapan orang-orang itu, Kim Tiok Liu dapat menarik kesimpulan bahwa Uti Keng dan Ki Sengin lari ke jurusan timur, sedangkan Li Lemsing dan Su Ang Ing lari ke arah barat. Pikirnya, Ang Ing didampingi oleh Lito Ako, tentu Su Pek Tu tak mampu mengalahkan mereka. Aku sendiri, A.I., lebih baik aku menuju ke timur saja. Sesungguhnya ia ingin bertemu dengan Su Ang Ing, tapi sekarang ia malah menuju ke arah yang berlawanan dengan si Nona. Hatinya menjadi hampa, entah getir, entah kecut rasanya. Di tempat lain, selagi Su Pek Tu merasa ragu-ragu harus mengejar ke jurusan mana. Tiba-tiba Kong Sun Hang menyusul. Tiba dan berkata kepada Su Pek Tu, Uti Keng lari ke timur, akan ku kejar dia. Urusan rumah tanggamu sendiri aku tidak mau ikut campur. Su Pek Tu menjadi girang, katanya, jika atau aku yang turun tangan, tentu suami istri bandit seperti Uti Keng tidak mampu hari lagi. Dan bagaimana dengan bocah itu? Bocah itu sangat licin, sekali cengkeram tidak kena ia lantas kabur, sahut Kong Sun Hang. Karena dia bukan penjahat utamanya, biarkan saja dia pergi. Bagaimana dengan kau, jika sukar melawan mereka segera akan ku panggil Buntu Ceng pergi membantumu. Muka Su Pek Tu menjadi merah jengah, pikirnya, masakah aku harus gentar kepada bocah itu? Maka katanya kemudian, baiklah kita mengejar musuh ke arah masing-masing, nanti bertemu pula dengan tawanan kita. Su Pek Tu kenal Ginkang Kim Tiok Liu yang bagus, makanya ia tidak menyangsikan keterangan Kong Sun Hang tadi. Sebaliknya ia malah khawatir kalau Kim Tiok Liu kabur ke jurusannya ini, jika sampai kepergok lagi, meski dirinya tidak sampai kalah juga akan terlibat pertempuran lama dengan pemuda itu dan untuk menyusul Ang Ing menjadi tidak gampang. Begitulah Kim Tiok Liu mengeluarkan Ginkangnya yang tinggi untuk lari ke depan, kawanan pengawal Seth Hock Ting yang ikut mengejar itu hanya merasa angin menyambar lewat di samping mereka, tahu-tahu sesosok bayangan hitam sudah melayang ke depan, hakikatnya mereka tidak jelas siapakah Kim Tiok Liu itu. Tidak lama kemudian Kim Tiok Liu sudah keluar dari gerbang timur kota Raja, di luar kota kembali diketemukan lagi persimpangan jalan. Selagi ragu-ragu apakah dapat menyusul Uti Keng atau tidak, tiba-tiba dilihatnya dua jago pengawal berjalan kembali dengan saling memayang dan merintih. Kesakitan. Rupanya mereka kena senjata rahasia Kiseng In dan berlari kembali dengan menderita luka-luka. Segera Kim Tiok Liu membekuk pengawal-pengawal itu sambil membentak, kemana larinya Uti Keng? Dengan ketakutan orang itu menjawab, mereka-mereka sudah lewat Cip Lipo, kalau Cuan menyusulnya dengan cepat masih keburu. Sekali depak Kim Tiok Liu merobohkan orang itu sembari merampas pedangnya, lalu melangkah pergi dengan cepat. Cip Lipo yang dikatakan kira-kira tujuli arah luar kota sehingga tidak terlalu lama Kim Tiok Liu juga sudah melalui kota kecil itu. Tapi belum lagi Uti Keng dan Kiseng In tersusul, tahu-tahu kepergok Bun Tucheng serta Soa Jian Hang berdua. Agaknya mereka berdua juri juga terhadap kelihayan Uti Keng dan istrinya, sehingga mereka tidak berani mengejar terlalu cepat, sembari menunggu datangnya bala bantuan dari belakang. Siapa duga ketika Bun Tucheng menoleh, yang terlihat adalah Kim Tiok Liu. Ia melenggong, tapi lantas bergelak tertawa dan berseru, aha, ke sorga kau tidak mau, ke neraka justru kau tuju. Sekali ini ingin kulihat apa yang dapat kau perbuat? Menurut perhitungan Bun Tucheng, dengan tenaga gabungan Soa Jian Hang belum pasti mampu mengalahkan Uti Keng dan istrinya, tapi untuk menandingi Kim Tiok Liu seorang sudah tentu tidak sulit. Dengan tertawa Tiok Liu lantas menjawab, orang Shibun, apakah kau sudah melupakan budi pemberian obat kepada anakmu? Bun Tucheng menjadi besar, segera ia bermaksud menuruk maju dan Kim Tiok Liu juga siap melolos pedang. Menghadapi musuh. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara kelenengan kuda, tampak Kong Sun Hang dan Kiong Peng Hoan menyusul tiba dengan menunggang kuda. Dari jauh Kong Sun Hang lantas berteriak, Bun Tuchu dan Soa Pangcu, kalian diminta Su Pangcu agar pergi ke sana untuk membantunya, bocah ini boleh serahkan padaku saja. Setelah mebekuk bocah ini baru ku bekuk pula Uti Keng, masakah mereka mampu kabur lagi? Mestinya Bun Tucheng rada sanksi, tapi dasar ia memang licik, daripada dia bertempur melawan Kim Tiok Liu ada lebih baik tidak? Apalagi ia pun percaya apa yang dikatakan Kong Sun Hang itu, maka jawabnya, baiklah, jika demikian ku serahkan bocah ini kepadamu. Habis itu ia lantas memutar balik ke arah semula, Soa Jian Hang sudah pernah menelan pil pahit dari Kim Tiok Liu, sudah tentu ia pun cepat ikut berlari pergi. Kong Sun Hang meneriaki mereka pula, jika bertemu Ko Pangcu dan lain-lain, suruh mereka balik semua. Aku tidak perlu dibantu. Diam-diam Bun Tucheng menganggap Kong Sun Hang terlalu tak kabur, bahkan lebih sombong daripada supek Tu, terpaksalap pun mengiakan dari jauh. Segera Kong Sun Hang pura-pura mengeperak kudanya mengejar Kim Tiok Liu sambil berteriak, jangan lari, anak kecil. HMM, tadi kau berhasil lolos, sekali ini jangan harap bisa kabur pula. Mulutnya saja Kong Sun Hang gembar-gembor, tapi tali kekang kudanya ditarik kencang sehingga kudanya tak bisa membeda sepenuh tenaga. Kim Tiok Liu bukan anak bodoh, segera ia tahu apa yang dilakukan Kong Sun Hang itu sengaja diperlihatkan saja kepada Bun Tucheng, maka ia lantas mempercepat langkahnya, ia lari secepat terbang ke depan dengan ginkang. Yang tinggi sehingga dalam jarak dekat kuda pun sukar menyusulnya. Ginkang yang hebat puji Kong Sun Hang sembari melepaskan tali kekang kudanya dan mengejar secepatnya. Tidak lama kemudian bayangan Bun Tucheng sudah tidak nampak lagi. Dalam pada itu Uti Keng dan Kisengin tampak berdiri di tepi jalan sedang menunggu. Adik cilik, sekarang tidak perlu lari lagi, seru Kong Sun Hang dengan tertawa. Kong Sun Pang Chu, berkelahi terang aku bukan tandinganmu, kalau tidak larikan bisa runyam, sahut Tio Kliu dengan tertawa. Siapakah yang mengajak berkelahi padamu? Ujar Kong Sun Hang sambil terbahak. Uti Keng juga bergelak tertawa, serunya sambil memberi hormat. Adik cilik, atas bantuanmu tadi aku merasa sangat berterima kasih. Kong Sun Pang Chu ini adalah sobat lamaku, kau adalah sahabatku yang baru. Kita sama-sama sahabat, jika kau tiada urusan lain, marilah kita bicara lebih asyik. Kong Sun To Ako, tidak sedikit bantuanmu padaku kali ini, aku pun belum mengucapkan terima kasih padamu. Kiranya penyusupan Uti Keng dan Kisengin ke dalam istana Set Ho Ting sekali ini adalah berkat perlindungan Kong Sun Hang. Mereka menyamar sebagai anggota Ang Eng HWE. Di waktu merampas barang-barang sumbangan di ruang pesta itu barulah memperlihatkan keaslian mereka. Kiranya si tua ini bersekongkol dengan Uti Keng, pantas dia sudi berkunjung ke tempat Set Ho Ting, demikian Kim Tio Kliu membatin. Segera ia memberi hormat kepada Kong Sun Hang selaku orang yang lebih muda, sapanya dengan tertawa, tadi telah. Banyak berlaku kurang sopan, harap lociampu sudi memaafkan. Bagus sekali ilmu silatmu, siapakah gurumu, sudikah memberi tahu tanya Kong Sun Hang. Kiong Penghoan lantas maju menemui Kim Tio Kliu, segera memperkenalkan pemuda itu kepada pemimpinnya, Pang T.J.U. Kim Lauta ini adalah pendekar muda Kim Tio Kliu yang baru-baru ini membuat geger dunia Kang Ou. Setelah mendengar nama Kim Tio Kliu serta asal-usulnya, Uti Keng lantas berkata dengan tertawa, kiranya kau adalah Sute Kang Tai Hiap, pantas ilmu silatmu begitu hebat. Pernah ada hubungan apa antara kau dengan Kim Si Ih? Kim Tai Hiap tanya Kong Sun Hang. Beliau adalah ayahku, Sahut Tio Kliu. Kong Sun Hang bertambah gembira, katanya, aku pernah bertemu ayahmu satu kali di Siaulim Si, kalau dihitung, hal itu adalah kejadian lebih 20 tahun yang lalu. Ayahmu adalah tokoh yang aku kagumi, kita boleh bergaul seperti angkatan yang sama saja, sehutanmu lociampu padaku tak berani ku terima. Kim Laut Teh, setelah geger ini, tidak cocok lagi bagimu untuk tinggal di Pak Kha Ia Sini, apakah kau mau berangkat ke Siaulim Juan bersamaku kata Uti Keng. Yakbo Hoa sudah berada di sana, kedua sutitmu, yaitu Li Kong Hi dan Li Tukan juga sudah berada di tempat Tio Ksiang Hu, segera kami juga akan kembali ke sana. Aku masih ada sedikit urusan sehingga mungkin harus tinggal 10 hari sampai setengah bulan di sini, sahut Tio Kliu. Aku tinggal di rumah Telopi Yau Tau, rasanya tidak perlu khawatir akan terjadi apa-apa. Jika demikian aku akan berangkat dulu dan menunggu kau di Siaulim Juan, kata Uti Keng. Aku tidak sempat mengunjungi Telopi Yau Tau, harap kau suka menyampaikan salamku padanya. Baiklah, jika mau berangkat, lekaslah kalian berangkat, kalau orang-orang itu mengejar tiba tentu akan terjadi keributan lagi, ujar Kong Sun Hong. Dan kau bagaimana, Kong Sun Tau aku tanya Uti Keng bantuanmu padaku meski belum diketahui mereka, kelak tentu juga akan kunangan. Rasanya kau pun tidak aman jika kembali ke sana lagi. Aku toh tidak ingin menjadi begundal Set Ho Ting, bual apa aku kembali ke sana. Sahut Kong Sun Hong tertawa. Aku justru akan pulang ke tempatku sendiri, kalau perlu akan kukibarkan sekalian panji pemberontakanku secara terang-terangan. Coba saja Set Ho Ting dan Su Pek, tuh mampu berbuat apa terhadap diriku? Sungguh girang sekali Uti Keng, katanya, bagus. Jika Ato Ako sudah mengeret panji pergerakan, tentu sebagian besar pemimpin organisasi Kang Oung takkan tersesat lagi mengikuti jejak Su Pek, tuh. Begitulah mereka lantas berpisah ke jurusan masing-masing, Kim Tio Kliu menunggu sesudah gelap baru menyusup masuk lagi ke kotanya. Setelah mengalami huru haras yang harinya, malam itu di jalanan kota penuh prajurit-prajurit peronda. Untung malam ini tiada bulan, berkat ginkang yang tinggi dapatlah Kim Tio Kliu mengelap dobi prajurit-prajurit itu dan sampai di rumah Tekin dengan selamat. Sementara itu sudah dekat tengah malam. Kim Tio Kliu merasa bimbang apakah Lillam Sing yang sudah mengetahui pondokannya itu akan datang menyambanginya bersama Su Aung Ing atau tidak. La yakin Lillam Sing dan Su Aung Ing tentu dapat menyelamatkan diri juga dari kejaran Su Pek, tuh. Teringat kepada Su Aung Ing, hati Kim Tio Kliu terasa seperti kehilangan sesuatu. Meskipun siangnya ia sengaja memisahkan diri dengan mereka, tapi dalam lubuk hatinya sesungguhnya ia ingin bertemu dengan si Nona. Pantas dalam nada kecapi yang dipetik Tio Ako kemarin itu penuh rasa rindu, kiranya orang yang dirindukannya adalah Nona Su. Sekali ini mungkin aku tidak salah lagi, melihat gelagatnya, siang tadi agaknya Tio Ako belum mengetahui hubunganku dengan Nona Su. Jika benar dia mencintai Nona Su, ya, biarlah aku mengalah, demikian pikir Tio Kliu. Waktu Kim Tio Kliu melompat ke dalam pekarangan rumah Tekin, terlihat di ruang tamu masih ada sinar lampu, dari balik jendela terlihat empat bayangan orang. Selain Tekin dan Tebok masih ada lagi seorang tua dan seorang pemuda. Tekin sedang mencatur dengan orang tua itu, Tebok dan pemuda itu sedang mengikuti pertandingan tersebut. Pemuda itu duduk menghadap keluar sehingga mukanya kelihatan rada mirip dengan Tebok, Tio Kliu rada kecewa karena pemuda itu ternyata bukan Lilam Sing, pikirnya, pemuda ini mungkin adalah putra Tekin yang kedua, entah siapakah gerangan orang tua itu? Waktu melompat turun dari pagar tembok tadi sebenarnya tidak sedikit pun Kim Tio Kliu menerbitkan suara, tapi kakek di dalam rumah ternyata sudah tahu, sekenanya ia mencomot sebuah biji catur terus disambitkan keluar tanpa berpaling. Yang diincar adalah muahiyah yang bisa mengakibatkan kakek lumpuh di bawah iga. Di tengah malam serangannya ternyata sangat jitu. Tio Kliu terkesiap dan mengakui kelihayan si kakek, ia ingat pagi tadi sebelum berangkat, Tekin menyuruhnya lekas pulang untuk menemui seorang tamu, apakah kakek ini yang dimaksudkan? Baru saja Tio Kliu menangkap biji catur yang menyambar ke arahnya itu, terdengar Tekin sudah berkata di dalam. Tong heng, inilah Kim Xiao Hiap yang ku katakan itu, orang tua itu lantas berbangkit, katanya dengan tertawa. Oh, maaf, maaf. Harap Kim Lao Teh jangan marah, ku kira supek tu yang datang mencari perkara kepada Teh Yante. Setelah berada di dalam, demi melihat baju Kim Tio Kliu banyak bernoda darah, Tekin terkejut, tanyanya khawatir. Apa kau terluka? Aku telah melukai beberapa anak buah Set Ho Ting, syukur tidak sampai terluka, sahut Tio Kliu tertawa. Sungguh berani kau ini, ketika tadi aku mendengar ada orang membuat kacau resta ulang tahun Set Ho Ting, segera aku menduga tentu kau ambil bagian di sana, ujar Tekin. Sebagai keluarga yang hidupnya dari usaha pengawalan dan selamanya berkecimpung di dunia kangong, meski Tekin jarang keluar rumah, namun mempunyai sumber berita yang cukup tajam. Begitulah Kim Tio Kliu juga lantas memberitahukan secara ringkas kejadian siang tadi. Ternyata Uti Keng masih segagah dahulu waktu mengobrak abrik penjara kerajaan di sini, sebaliknya aku sudah tua renta dan tak berguna lagi, ujar Tekin dengan gegetun. Cuma sayang dia datang dan pergi lagi secara tergesa-gesa, kalau tidak, alangkah senangnya pertemuan sobat-sobat lama yang secara kebetulan bisa berkumpul ini. Lalu ia pun memperkenalkan si kakek kepada Kim Tio Kliu, kiranya orang tua itu si Tong bernama Kiat Hu. Ketika berada di rumah Tantian Ih dulu, telah banyak Kim Tio Kliu mendengar cerita berbagai tokoh bulim yang ternama, seorang di antaranya adalah Tong Kiat Hu ini. Segera Tio Kliu memberi hormat sebagai kaum muda, pikirnya. Menurut cerita Tan Siok Siok, katanya orang Xi. Tong ini adalah ahli senjata rahasia di daerah sucuan, entah ada urusan apa dia pun datang ke pak hias ini. Kim Laute, demikian Tekin berkata lagi, kau sungguh sangat mujur. Sudah belasan tahun lamanya Tong Toako ini tidak pernah meninggalkan rumahnya, Sekali ini secara kebetulan dia datang ke sini dan mondok di Ho Hutsi disesan pemimpin kuil Ho Hutsi yang bergelar Su Hong Xiang Jin adalah guru putra Bung Su Ku, Tehian ini, beliau adalah sahabat kendal Tong To Ako. Meski aku sudah minta dia tinggal di rumahku ini, tapi Tong To Ako merasa Ho Hutsi lebih tenang dan bersih. Coba hari ini kalau bukan mengenai Hian Tiat yang kau bawa ini tidak nanti Tong To Ako sudi datang kemari. Ah, kau si tua ini pakai pura-pura mati segala untuk menghindari musuh, memangnya kau minta aku menjaga layonmu Sahutong Kiat Hu dengan kelakar. Sekali ini bukan maksudku menyuruh kau menjaga layonku, tapi minta kau menjadi tukang besi, kata Tekin. Kim Laut Teh, mungkin kau belum tahu bahwa Tong To Ako ini bukan cuma ahli MG saja, bahkan dia adalah ahli gembleng pedang nomor satu di dunia ini. Kemarin waktu ku bicarakan padamu sesungguhnya aku masih sangsi apakah dia mau diundang ke sini. Hian Tiat adalah benda mestika yang jarang diketemukan, aku sudah setua ini juga belum pernah melihatnya, tentu sekarang aku pun ingin menambah pengalaman, ujar Tong Kiat Hu. Kim Laut Teh, bicara sejujurnya, sedikit kepandaianku ini mungkin akan membuat rusak hian Tiatmu yang sukar dicari ini. Apakah kau tidak khawatir? Alangkah girangnya Kim Tio Kliu, sahutnya Tong Locian PWSU di memberi pertolongan sebesar ini, sungguh wampu tidak tahu kera bagaimana harus membalas kebaikanmu. Maka Lociampu tidak perlu mensungkan-sungkan lagi. Kalian berdua sama-sama tidak perlu mensungkan-sungkan, seru Tekin tertawa. Bicara sesungguhnya di seluruh dunia hanya Tong To Ako saja yang cocok untuk menggembeleng pedang wasiat ini, sebaliknya setelah mengetahui adanya hian Tiat ini jika Kim Laut Teh tidak membiarkan Tong To Ako yang menggembelengnya, tentu juga dia akan getol dan bukan mustahil akan merebut hian Tiatmu ini untuk ditempa. Ucapanmu ini benar-benar kena betul di lubuk hatiku, ujar Tong Kiat Hu tertawa. Kintiok Leulantes kembali ke kamarnya, setelah salin pakaian lalu hian Tiat itu dibawanya keluar untuk diperlihatkan kepada Tong Kiat Hu. Setelah menimang sebentar, berulang-ulang Tong Kiat Hu memuji, sungguh benda mestika, jika ditempa menjadi pedang, pasti akan menjadi raja dari segala macam senjata. Cuma untuk menempa pedang wasiat demikian aku masih perlu sedikit peralatan. Untuk ini kau jangan khawatir, sudah ku sediakan sebelumnya, kata Tekin. Aku ada sebuah ruang di bawah tanah, sudah ku pasang pula sebuah pompa angin besar, dua martil besar juga sudah aku persiapkan. Sebentar boleh kau periksa alat itu apakah cocok untuk dipakai atau tidak. Sungguh cermat jalan pikiranmu, Teh Yante, puji Tong Kiat Hu sesudah meninjau bengkel itu. Menempa di bawah tanah begini pasti suaranya takkan terdengar di luar. Baiklah, besok juga aku akan mulai bekerja. Melihat Tekin dan Tong Kiat Hu begitu bersungguh hati bagi urusannya, Kim Tio Kliu merasa sangat berterima kasih tapi hatinya merasa masgul juga. Pedang yang ditempa ini tujuannya hendak dihadiahkan kepada Li Lemsing. Sekarang Li Lemsing dan Su Ang Ing entah pergi kemana, ia tidak tahu apakah mereka akan datang. Begitulah sehari itu Kim Tio Kliu berharap akan datangnya Li Lemsing dan Su Ang Ing, tapi bayangan mereka tetap tidak kelihatan. Tanpa terasa tujuh hari sudah berlalu, Hian Tiat itu sudah ditempa sempurna, pedang wasiat sudah hampir jadi. Tapi Li Lemsing dan Su Ang Ing masih belum muncul juga. Kemana kah perginya Li Lemsing dan Su Ang Ing? Bagaimanakah keadaan mereka? Tempo hari secara bahu-membahu, Li Lemsing dan Su Ang Ing telah berhasil menerjang keluar dari istana Set Ho Ting. Tidak lama kemudian mereka telah berada di luar kota dan jauh meninggalkan pasukan yang mengejarnya. Waktu mereka menoleh, hanya kelihatan Su Pek Tu seorang diri yang masih mengejar ke arah mereka. Meski kepandaian Su Pek Tu lebih tinggi daripada adik perempuannya, tapi dalam hal Ginkang ia tidak unggulan, maka jarak kedua pihak menjadi makin lama tambah jauh ketinggalan. Khawatir tersusul oleh kakaknya, sekaligus Su Ang Ing berlari belasan Li jauhnya tanpa berhenti dan juga tidak mengajak bicara pada Li Lemsing. Dengan tertawa Li Lemsing berkata, sekarang bolehlah kita berlari pelahan sedikit, tampaknya kakakmu sudah tertinggal jauh. Su Ang Ing merasa lega dan melambatkan larinya, sekonyong-konyong pikirannya tergerak dan teringat sesuatu, ia terus berhenti dan berkata sambil menoleh. Dimanakah Kim Tiok Liu? Apakah tadi dia berhasil lari keluar? Kulihat dia pun berhasil lari keluar, cuma entah lari ke jurusan mana kata Li Lemsing. Namun kau tak perlu khawatir, kepandainya lebih hebat dariku, kakakmu juga tidak mengejar dia, bagaimanapun dia pasti dapat menyelamatkan diri. Aku kenal kepandainya, kata Ang Ing. Cuma, cuma apa Li Lemsing menegas? Sebenarnya Su Ang Ing hendak menyatakan cuma aku ingin bertemu dia, tapi ketika melihat Li Lemsing menatapnya i dengan sorot metu yang rada aneh, tiba-tiba ia merasa kikuk dan segera mengubah ucapannya menjadi. Cuma aku merasa heran, pika kau melihat dia, seharusnya dia juga melihat dirimu, mengapa dia tidak menyusul ke jurusan ini? Li Lemsing juga merasa heran, sahurnya, ya, mungkin dia membelok ke sana untuk mencari Uti Keng. Jadi kau pun sudah kenal dia? Dia memanggil kau sebagai To'ako, apakah kalian adalah saudara angkat? Aku kenal dia belum lagi ada sebulan lamanya, tutur Ang Ing. Hahaha, apa kau kira aku adalah sobat lamanya? Haha, justru baru kemarin kami saling kenal. Coba aneh tidak? Baru kenal kemarin? Begitu kenal lantas angkat saudara. Sungguh aku tidak habis mengerti. Persahabatan sejati yang penting adalah saling pengertian dan bukan soal lama atau baru berkenalan, betul tidak menurut pendapatmu. Muka Su Ang Ing menjadi merah, pikirnya, apa barangkali dia sudah mengetahui hubunganku dengan Kim Tae Ok Liu dan sengaja menggoda aku? AI, dasar anak tolol, entah apa saja yang telah diceritakan Kim Tae Ok Liu kepada saudara angkatnya ini. Sebagai seorang nona yang cerdik dan masih suci, sudah tentu Ang Ing dapat memahami isi hati Tae Ok Liu dari tingkah lakunya yang terus menguntitnya sepanjang jalan dahulu itu. Tapi sebelum ada sesuatu kepastian ia pun merasa malu bila Kim Tae Ok Liu sudah mengutarakan soal itu kepada orang lain. Sekarang ia mengira Kim Tae Ok Liu telah menceritakan isi hatinya kepada Lee Lam Sing, juga diam-diam ia mendongkol kepada Kim Tae Ok Liu, tapi juga timbul rasa senang bercampur malu. Padahal sama sekali Lee Lam Sing tidak tahu menahu tentang hubungannya dengan Kim Tae Ok Liu, lebih-lebih tidak tahu bahwasannya di antara mereka sudah saling jatuh hati. Tujuan Lee Lam Sing juga hendak memancing perasaan Su Ang Ing terhadap dia sendiri. Maka diam-diam Lam Sing merasa girang ketika dilihatnya wajah Ang Ing bersemu merah, pikirnya, ah, tampaknya dia memahami maksudku, lantas apa yang harus kukatakan pada langkah selanjurnya? Begitulah kedua orang sama-sama mempunyai pikirannya sendiri dan sama-sama salah-wasalahkan maksud masing-masing. Selagi pikiran mereka diliputi kegelisahan, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai, dari depan tampak ada beberapa perwira tentara mendatangi dengan melarikan kuda mereka secepat terbang. Dalam pada itu dari belakang tampak Su Pek Tu juga sudah menyusul tiba. Ginkang Su Pek Tu selisih tidak jauh daripada Ang Ing, tapi tenaga dan napasnya lebih kuat, berlari dalam jarak jauh sudah tentu Ang Ing kewalahan. Dari jauh Su Pek Tu sudah mengenali siapa perwira P. Nunggang Kuda yang datang itu, dengan girang ia lantas berseru, SWE Ciyang Kun, lekas cegat bocah itu. Kiranya perwira itu adalah SWE Beng Hiong, Panglimaten para kerajaan di Sejilang yang baru pulang ke kota Raja atas panggilan Kaisar untuk memberi laporan situasi di daerah kekuasaannya itu. Dari belakang ada pengejar, di depan ada pencegat, terpaksa Ang Ing mati kutu. Ia tahu kepandayan SWE Beng Hiong tidak di bawah kakaknya, ia pun tahu kakaknya justru akan memaksa dia untuk kawin dengan perwira tinggi ini. Sekarang keperguk di tengah jalan, keruan ia merasa khawatir. Sebaliknya Li Lemsing tidak kenal kelihayan SWE Beng Hiong, serunya kepada Ang Ing, jangan gugup, terjang saja ke depan. Berbareng itu tangannya lantas mengayun, terdengarlah suara letusan, segulung asap tebal lantas bertebaran ke depan, di tengah kabut itu tampak gemkedep sinar remas dengan menerbitkan suara bercit-cit. Heran dan girang pula SWE Ang Ing, katanya, hi, kau pun, dapat menggunakan senjata rahasia seganas ini? Kiranya senjata rahasia yang digunakan Li Lemsing itu bernama granat gas racun berjarum emas. Keluarga SWE juga birnya senjata rahasia serupa, tapi sekali lihat, Ang Ing lantas tahu granat gas racun yang dilemparkan Li Lemsing itu jauh itebih liai daripada senjata rahasia yang biasa digunakan keluarga. Benar saja, di tengah gemerdepnya sinar remas dan asap tebal itu, terjungkir baliklah beberapa penunggang kuda itu dengan jeritan mengaduh, beberapa pengiring SWE Beng Hiong ngeroboh semua. Hanya Beng Hiong yang masih tetap di atas kudanya, bahkan berhasil menembus jaringan kabut beracun itu. Dengan cepat sekali SWE Beng Hiong melarikan kudanya ke hadapan Li Lemsing, jengeknya gusar, hektometer, anak keparat, keji benar senjata rahasiamu, tapi di hadapanku apa yang bisa kau lakukan lagi dengan sedikit kepandaianmu ini? Coba rasakan dulu cambuku ini berbareng itu cambuk kudanya terus memecut ke arah Li Lemsing. Cepat Li Lemsing melolos pedangnya dan balas membentak, menggelinding turun kau dari kudamu. Tapi SWE Beng Hiong mendengus dan mementak pula, lepas pedang. Cambuknya berputar, tahu-tahu batang pedang Li Lemsing telah terbelit. Li Lemsing berusaha menabas, tapi sia-sia, karena batang pedang terbelit sehingga cambuk lawan sukar ditebas putus. Maksud SWE Beng Hiong sebenarnya hendak merampas pedang Li Lemsing, tapi gagal, sebaliknya ia hampir terseret jatuh ke bawah kuda oleh tenaga betotan Li Lemsing. SWE Beng Hiong terkejut dan baru sekarang mengetahui Li Lemsing bukan lawan yang enteng, mendadak ia kempit perut kudanya sehingga binatang itu terpaksa mencongklang cepat ke depan. Seru SWE Beng Hiong, biar kau rasakan, coba kau mau melepaskan pedangmu atau tidak nyata ia bermaksud menyeret Li Lemsing. Tak terduga kira demikian malah memberi kesempatan baik kepada Li Lemsing untuk melompat ke atas hingga mirip payunan. Sebelum SWE Beng Hiong bisa menarik kembali cambuknya, tiba-tiba Li Lemsing sudah menikamkan pedangnya yang masih terbelit cambuk itu ke arah SWE Beng Hiong. Terpaksa SWE Beng Hiong melepaskan cambuknya dan cepat melompat turun dari kudanya, Li Lemsing juga lantas menancapkan kaki di atas tanah karena kehilangan pegangan. Keparat, masih berani melawan lagi bentak SWE Beng Hiong sambil menubruk maju, pada saat Li Lemsing belum siap siaga ia hendak menangkapnya lebih dulu. Bagus sambut Li Lemsing, bagai gasingan cepatnya tubuhnya berputar, langkahnya tampak rada sempoyongan, tapi gerak pedangnya sangat lihai. Sebagai ahli pedang SWE Beng Hiong lantas tahu ilmu pedang yang dimainkan Li Lemsing itu adalah ilmu pedang. Dewa mabuk yang hebat, ia tidak berani memandang enteng lagi kepada lawannya, cepat ia menendang disertai pukulan untuk mendesak mundur Li Lemsing. Dalam pada itu SWE Beng Hiong sudah menyusul tiba dan berseru, berhenti dulu, akan ku tanya bocah ini. Hei, siapakah yang mengajarkan senjata rahasia begini padamu? Apakah kau ada hubungannya dengan Tian Mo Kau? Hektometer, masakah kau sesuai untuk menanyai asal-usul ku jengek Lemsing? SWE Beng Hiong tidak mau mengendurkan serangannya, kembali kedua tangannya memukul beruntun dengan Im Byang Chiang, kedua kakinya juga mendendang susul-menyusul sehingga Li Lemsing cuma mampu menangkis saja. Setelah berada di atas angin barulah SWE Beng Hiong berkata, peduli siapa dia, bekuk dia paling perlu. Hektometer, dia berani membunuh anak buahku, jika aku membinasakan dia juga tidak keterlaluan. Rupanya timbul juga rasa cemburu SWE Beng Hiong karena dilihatnya Li Lemsing berada bersama Soang Ing yang ingin dipersuntingnya itu, maka kalau bisa ia ingin sekali hantam membinasakan Lemsing. Bocah ini telah merampok barang-barang Seth Chong Kuan, paling baik kalau menawannya hidup-hidup untuk diserahkan kepada Seth Chong Kuan, kata Supek Tu. Sementara itu SWE Beng Hiong sudah rada di atas angin, Tupi juga belum mampu mengapa-apakan Li Lemsing. Maka Supek Tu yang merasa serba salah, kuatir SWE Beng Hiong tidak mampu menangkap Li Lemsing dan pemuda itu berhasil kabur, tapi juga kuatir kalau-kalau SWE Beng Hiong membunuh Li Lemsing, padahal ia merencanakan akan menawan hidup-hidup Li Lemsing untuk ditanyai keterangan-keterangan lain. Maka terpaksa menonjolkan nama Seth Ho Ting, menyusul ia pun ikul mengembut dengan maksud dapat. Mendahului menangkap Li Lemsing sebelum dibinasakan oleh SWE Beng Hiong. Tentu saja Li Lemsing kewalahan di keroyok 2 jago kelas 1, tampaknya sekali cengkeram tentu tulang pundaknya akan kena dipegang oleh Supek Tu. Mendadak terdengar tem sekali, cambuk perak Su Ang Ing menyabet dan tepat dapat merintangi cengkeraman kakaknya itu. Ketika cengkeraman Supek Tu mengenai tempat kosong, kembali Su Ang Ing sudah memutar cambuknya lagi Tem Smi ngadang di tengah antara kakaknya dan Li Lemsing. Serunya, Koko, kau adalah seorang pangcu, mana boleh kau tidak menghargai kedudukan dirimu dengan main keroyok begini? Sungguh gusar Supek Tu tidak kepalang, bentaknya, kau masih ingat kepada kakakmu sendiri? Hektometer, dia pernah apamu sehingga kau membantunya sedemikian rupa. Koko, bangsa kita telah dijajah ratusan tahun, masakah kau malah membantu musuh untuk menindas bangsa sendiri sahutang ing? Jika kau berdiri di pihak musuh terpaksa aku harus membantunya. Muka Supek Tu menjadi merah, bentaknya pula, kurang ajar, urusan negara masakah dapat dimengerti oleh budak liar seperti kau? Lekas ikut aku pulang. Asalkan kau berjanji takkan menjadi kaki tangan kerajaan musuh, segera aku akan ikut kau pulang, kata Anging. Urusanku tidak perlu kau ikut campur, jengek Pek Tu. Hektometer, sekarang kau sudah bersayap dan ingin terbang pergi ya? Ingin ku lihat apakah kau mampu terbang dari telapak tanganku? Ku hatir Anging ngomong hal-hal yang kurang enak didengar, segera Supek Tu melancarkan serangan, dengan angin pukulannya ia menggoncang pergi cambuk Anging, lalu menubruk maju, Anging hendak ditangkapnya dengan bertangan kosong. Koko, kau lah yang memaksa aku bergebrak dengan kau, seru Anging dengan marah. Sekali sendai, selimcah hular naga cambuknya lantas melingkar. Supek Tu tidak berhasil memegang ujung cambuk Anging, sebaliknya pergelangan tangannya hampir terlilit. Kakak beradik itu berkelahi sendiri, hal ini kebetulan bagi SWE Beng Hiong, kepulangannya ke kota raja ini selain untuk urusan dinas juga maksudnya hendak mengajukan lamaran kepada Su Anging. Sekarang nona itu dipergoki membikin gara-gara, untung Supek Tu yang melayani sendiri adik perempuannya, kalau tidak, tentu SWE Beng Hiong akan merasa serba salah. Maka dengan tertawa ia berkata, Su Pang Chu tidak perlu marah, adikmu masih terlalu muda sehingga gampang dibujuk oleh mulut manis musuh. Di depan set congkuan akan kututupi urusanmu ini, tapi kau pun jangan melukai adikmu. Terima kasih, sahut Pek Tu. Hendaklah kau pun jangan membunuh bocah itu. SWE Beng Hiong mengiakan, ia tahu Su Pek Tu ingin menawan hidup-hidup Li Lemsing untuk dimintai keterangan, jika ia memukulnya menjadi cacat, asalkan mulutnya masih bisa bicara tentu jadilah. Dalam hal tenaga dan pengalaman bertempur, SWE Beng Hiong di atas Li Lemsing, setelah mengambil keputusan keji itu, setiap serangannya lantas menggunakan kera keji untuk membuat lumpuh Li Lemsing. Dengan segenap tenaga Li Lemsing menyelayani serangan musuh tanpa memikirkan bahayanya, tapi Su Ang Ing sudah melihat serangan SWE Beng Hiong yang ganas itu. Mendadak SWE Beng Hiong membentak, kena. Di tengah angin pukulannya itu, terlihat Li Lemsing melompat mundur beberapa meter jauhnya dengan langkah sempoyongan, sebaliknya baju SWE Beng Hiong tahu-tahu tertembus tiga lubang. Kiranya Li Lemsing keserempet oleh angin pukulan SWE Beng Hiong, tapi Tui Hang Tiam Hoat yang dimainkannya cepat luar biasa, ketika SWE Beng Hiong mendesak maju, hampir saja badannya berlubang oleh tusukan pedang Li Lemsing. Su Ang Ing tidak tahu baju SWE Beng Hiong sudah bolong-bolong, yang dilihatnya cuma mencelatnya Li Lemsing, keruan ia terkejut kekuatir. Dalam pada itu, saat ia rada linea itulah ujung cambuknya kena dipegang oleh supek itu. Aku tidak terluka, kau jangan khawatir seru Lemsing. Ang Ing merasa lega, sebelah tangannya cepat mencabut belati untuk menabas ujung cambuk sehingga bebas dari cengkeraman kakaknya. Menurut perhitungan supek, Tui, menyusul dengan gampang adik perempuannya akan dapat dibekuk, siapa duga angin dapat lolos dengan memutus ujung cambuk. Ia menjadi gusar, bentaknya, bagus, jadi kau hanya membela orang luar melulu, buat apa aku mempunyai adik perempuan seperti kau ini? Anak keparat itu tidak terluka, biar aku melukai kau dulu supaya kau tahu rasa. Jangan, jangan seru S.W.E. Beng Hiong, berbareng itu kembali ia menubruk lagi ke arah Lemsing. Sebenarnya S.W.E. Beng Hiong rada ngeri juga ketika mengetahui bajunya sendiri kena dilubangi oleh pedang Lemsing. Cuma hatinya menjadi panas ketika mendengar supek cu mendam peratang ing dan mengatakan nona itu memela orang luar. Maka tanpa pikir lagi kembali ia menerjang Lemsing dengan rasa cemburu. Sesungguhnya Lemsing sudah menderita sedikit luka, hanya ia tidak mau angin merasa khawatir baginya. Sekarang melihat S.W.E. Beng Hiong menerjang lagi dengan kalap, ia menjadi nekat juga, pikirnya, kata buduk seperti kau juga ingin memeluk bidadari? Sekalipun jiwaku melayang juga akanku gagalkan cita-citamu. Begitulah kedua orang kembali bergebrak lagi, dengan ilmu pedangnya Lemsing masih menambahkan pula pukulan telapak tangan yang lain. Bagus, boleh juga kita coba-coba tenaga pukulan seru S.W.E. Beng Hiong dengan tertawa. Dengan angin pukulannya ia menggoncang pedang Lemsing, lalu memapak pukulan Lemsing dengan telapak tangan. Plak, kedua tangan beradu, tubuh Lemsing mencelat ke atas dan berjungkir balik sampai beberapa meter jauhnya. Seketika itu Lemsing merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, langit dan bumi terasa berputar. Kerongkongan terasa amis, sekuatnya ia menelan kembali mentah-mentah darah yang hampir menyembur keluar itu. Sesudah berdiri tegak, dengan lagak tidak terjadi apa-apa ia bergelak tertawa katanya, Haha, marilah coba lagi. Begitu Lemsing digempur mencelat, seketika juga S.W.E. Beng Hiong merasa telapak tangannya kesemutan, Waktu diperiksa, ternyata di tengah tapak tangan itu ada satu lubang tusukan jarum dan mengeluarkan darah hitam. Ternyata pada waktu beradu tangan tadi Lemsing menggenggam sebuah B.W.E. Hoa I.G.M. yang berbisa. Sama sekali S.W.E. Beng Hiong tidak menyangka Lemsing berani menggunakan kerehanjur bersama itu untuk mengadu tangan dengan dia, Keruan ia terkejut dan murka pula. Lekas ia menghimpun tenaga untuk menahan menjalarnya racun, berbareng itu ia terus memburu maju pula sambil membentak. Keparat, aku harus mampuskan kau. Su, Pang Chu, anak keparat ini terlalu kurang ajar, terpaksa harus kubinasakan dia. Sebagai seorang tokoh ilmu silat, sudah tentu K.W.E. Lemsing menjebak S.W.E. Beng Hiong dengan senjata rahasia berbisa. Tahu tak bisa mengelab dobi metu supek, tuh, pikirnya. Begini pintar kerebocah itu menggunakan senjata rahasia berbisa, tentu dia ada hubungan erat dengan Tian Mokau. Bila S.W.E. Beng Hiong roboh keracunan, seorang diri aku tidak sanggup mencegah larinya mereka apa boleh buat, terpaksa membiarkan S.W.E. Beng Hiong membinasakan bocah itu. Su Ang Ing tidak tahu kalau S.W.E. Beng Hiong sudah terkena jarum berbisa, ia menjadi khawatir malah ketika melihat Lilem Sing terdesak mundur dan sukar bertahan lagi. Diam-diam ia merasa cemas, pikirnya, dia adalah saudara angkat dari Kim Tio Kliu, aku pun pernah berhutang budi padanya, sekarang aku tidak mampu menolongnya, bagaimana baiknya ini? Lebih celaka lagi, tiba-tiba terdengar suara kelenengan kuda yang ramai, tahu-tahu Bun Tucheng, So A. Jian Hang dan keempat Hiang Chu dari Lilek Hap Pang tampak datang semua. Bun Tucheng mengenal S.W.E. Beng Hiong, ia lantas menyapa dengan tertawa, Aha, S.W.E. Chiang Kun, kiranya engkau pun datang kes ini? Sembelih ayam tidak perlu pakai golok, biar ku gantikan kau membereskan bocah itu. Melihat keadaan sudah kepepet, mendadak Ang Ing mendapat akal, cepat ia melompat keluar kalangan, ia mengacungkan belatinya ketenggorokan sendiri pula sambil berteriak, Koko, jika kalian membunuh dia, biar aku mati dulu di hadapanmu. Pek Tung menjadi khawatir dan bingung, serunya, S.W.E. Chiang Kun, bagaimana penyelesaian urusan ini terserahlah padamu? Sesungguhnya S.W.E. Beng Hiong sangat mendongkol dan cemburu, karena Su Ang Ing mati-matian membela lilem. Seng. Tapi ia pun tidak ingin Ang Ing membunuh diri, terpaksa ia berkata, Nona Su, urusan dapat dirundingkan secara baik-baik, marilah kita bicarakan dulu. Aku tidak bicara dengan kau, jangan kau mengharapkan kesanggupan apa-apa dariku, sahut Ang Ing dengan ketus. S.W.E. Beng Hiong mengerut dahi sorot matanya beringas, kembali timbul keinginan membunuhnya. Namun tidak rela juga akhirnya, pikirnya, kau tidak mau kulamar, aku justru akan memperistrikan kau. Asal kau hidup tenis tentu aku akan punya akal untuk mempersuntingkan dirimu. Mengenai bocah yang sudah terluka parah ini biarlah ku lepaskan dia untuk sementara ini. Setelah mengambil ketetapan, S.W.E. Beng Hiong lantas berlagak murah hati, katanya dengan tertawa, Nona Su, tentu aku tidak mau membuat susah padamu, apa kehendakmu biarlah ku turuti. Cuma apapun juga terserah kepada kakakmu untuk memutuskannya. Nyata, kembali S.W.E. Beng Hiong memindahkan persoalan kepada Supek Tu, habis bicara ia lantas mundur ke samping, lah sempat memberi isyarat kedipan mata pada Bun Tu Cheng, maksudnya Bun Tu Cheng disuruh mengawasi Li Lamp Sing. Agaknya S.W.E. Beng Hiong sendiri perlu merawat lukanya yang keracunan, sebabnya dia mau melepaskan Lamp Sing, pertama mengambil liat tisu Ang Ing, selain itu juga dia perlu lekas mengobati lukanya supaya racun tidak lantas menjalar. Supek Tu dapat memahami maksud S.W.E. Beng Hiong itu, segera ia mendengus kepada Ang Ing dan berkata, Hektometer, kau budak ini memang lebih senang membela orang luar, tapi aku tidak nanti mau menuruti keinginanmu. Ang Ing tersenyum pedih, katanya, baiklah, karena kau sama sekali tidak punya perasaan sebagai kakak beradik, buat apa aku membuat susah padamu. Habis berkata ujung belatinya pelahan-lahan ditempelkan ke lehernya sehingga kulitnya lecet dan mengeluarkan darah. Cepat S.W.E. Beng Hiong berteriak, Suto Ako, adikmu masih terlalu muda, hendaklah kau banyak memberi pelajaran lagi padanya, tapi tidak perlu memaksa dia membunuh diri. Anjuran ini kebetulan bagi Supek Tu untuk mengalah kepada Ang Ing, serunya, benar-benar budak yang tidak tahu diri, sungguh aku bisa mati kaku merasakan dirimu ini. Baiklah, asalkan kau ikut pulang bersama aku lantasku penuhi permintaan. Ang Ing tawa tak kakaknya, jika syarat kakaknya itu tidak diturut, pasti Lemsing takkan dibebaskan oleh mereka. Ia pikir sesudah pulang nanti Toh masih bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sebaliknya Lito Ako sudah terluka parah, dia perlu lolos dari cengkeraman musuh selekasnya. Maka jawabnya kemudian, baiklah, tapi kalian harus memberikan seekor kuda kepada temanku ini, sesudah dia pergi jauh barulah aku akan menyimpan kembali belatiku dan ikut kau pulang. Dalam hati S.W.E. Beng Hiong merasa asam, tapi lahirnya dia sengaja memperlihatkan sikap seperti tidak punya pikiran apa-apa, katanya dengan tertawa, jadi, jadi. Kata peribahasa, tidak berkelahi tidak saling kenal. Sobat ini sangat tinggi ilmu silatnya, aku pun memang bertambah seorang kawan. Eh, Bun Tocu, harap berikan kudamu itu kepadanya. Bun Tocu Cheng lantas melompat turun dari kudanya dan menuntun kudanya kehadapan Li Lemsing, katanya dengan penasaran, baiklah, atas kemurahan hati S.W.E. Chiangkun menjadi keengakan bagaimu. Tapi Li Lemsing tidak lantas menerima kuda itu, katanya kepada Anging, Nonasu, kira demikian jadi membuat susah padamu. Jangan kau urus diriku, lekas kau berangkat sahut Anging selama gunung masih menghijau masakah takut tiada kayu bakar? Sebagai pemuda yang mudah tergoncang perasaan, mendengar ucapan Anging itu hatinya menjadi sangat terharu, seketik air matanya berlinang, pikirnya, untuk menyelamatkan diriku diarlah taklu kepada kakaknya. Budi kebaikan ini entah kapan baru aku dapat membalasnya. Ucapannya tidak salah, selama gunung tetap menghijau masakah takut tiada kayu bakar, aku harus lekas menyembuhkan lukaku agar bisa menolongnya terlepas dari cengkeraman kakaknya. Semula Li Lemsing tidak mau meninggalkan Su Anging untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi sesudah mendengar ucapan Anging tadi, terpikir kalau sampai mati bersama toh tiada faedahnya, maka akhirnya ia ganti pikiran. Ia lantas menyemplak ke atas kuda dan berseru, Nonasu, harap menjaga diri baik-baik, aku akan pergi. Orang Si S.W.E., aku tidak menerima budimu, jangan kau kira akan meredakan permusuhan kita dengan melepaskan aku sekarang. Hahaha, benar-benar anak kepala batu, S.W.E. Beng Hiong tertawa. Baiklah, akan ku tunggu kau untuk coba-coba mengukur tenaga lagi dengan aku. Memangnya kau tidak perlu menerima budiku, budi kebaikanku ini hanya ku berikan kepada Nonasu saja. Saat itu Li Lemsing merasa badannya sangat lemah dan hampir tak tahan lagi, ia mengayun cambuk dan melarikan kudanya secepat terbang ke depan. Mendadak Anging teringat sesuatu, teriaknya dari jauh, sesudah sembuh, harap kau menyampaikan beritaku kepada Kim Tio Kliu. Melihat Lemsing sudah jauh melarikan kudanya, Anging menjadi kurang waspada. Di luar dugaan mendadak supek itu merampas belatinya terus disambitkan ke arah Li Lemsing. Keruan Anging terkejut dan menjerit, tapi baru saja ia bersuara, tahu-tahu supek itu sudah menutup hiat Sonia. Luka Li Lemsing cukup parah, sekali kudanya dilarikan, seketika kepalanya tambah pusing dan mati berkunang-kunang, telinga mendengung dan jantung berdebar-debar, teriakan Su Anging tadi hanya sayup-sayup masuk di telinganya, tapi tidak jelas apa yang dikatakan si Nona. Sementara itu Li Lemsing melarikan kudanya sejauh ratusan langkah, kalau senjata rahasia biasa saja pasti sukar mencapainya lagi, tapi tenaga supek itu lain daripada yang lain, ia menyambitkan belati itu dengan sepenuh tenaga, selarik sinar perak lantas menyusul ke arah Li Lemsing. Untung sayup-sayup Li Lemsing mendengar suara teriakan Su Anging tadi, ketika ia menoleh, kebetulan belati itu menyambar tiba. Lekas Li Lemsing menyempuk dengan pedangnya, belati itu terbentur melenceng, tapi masih menyelonong ke depan dan menancap di pantat kudanya. Kuda itu adalah kuda perang yang sudah terlatih, karena kesakitan oleh lukanya, segera larinya tambah kencang, hanya sekejap saja sudah lenyap dari pandangan supek itu. Hiatus Su Anging yang tertutup itu adalah muahiyat yang membuat kaku tak bisa bergerak, tapi mulutnya dapat bicara, saking marahnya suaranya sampai gemetar, dan peratnya pada supek itu. Koko apa kau tidak malu menyerang orang dari belakang? Muka supek itu menjadi merah, sahutnya, Bocah itu adalah buronan pemerintah, masakah aku perlu bicara peraturan kangou dengan dia? Tadi kau membelanya mati-matian, kelak kalau kepergok lagi tentu tak bisa kuampuni lagi. Benar, sela SWE Beng Hiong. Betapapun tadi kita sudah berjanji untuk melepaskan dia, maka tidak perlu lagi kita mengejar dia. Su Pangcu, apakah kau akan kembali ke sana untuk menemui Setai Jin? Kiranya saat mana SWE Beng Hiong merasakan racun mulai menjalar dari lukanya, meski sementara ini dapat ditahannya dengan mengerahkan lukanya yang tinggi, tapi ia harus cepat masuk kota untuk minta pengobatan pada tabib yang pandai. Sudah tentu Bun Tucheng, So A. Jian Hang dan lain-lain juga tidak berani sembarangan mengejar Li Lemsing, mereka khawatir kalau kepergok Uti Keng, Kim Tiok Liu dan lain-lain. Su Pek Tu merasa kehilangan muka karena berulang-ulang kecundang, jawabnya kemudian, aku akan pulang saja, terpaksa aku tidak sempat mohon diri kepada Setai Jin, harap SWE Chiang Kun Sudi memintakan maaf. Sebenarnya aku ada sedikit urusan yang harus dirundingkan dengan kau. Apakah Su Tu A. Ko dapat tinggal beberapa hari lagi di kota reja? katanya Beng Hiong. Lantaran merasa kehilangan muka, pula Su A. Ing telah membuat onar di tengah pesta ulang tahun Set Ho Ting, hal ini pun membuat Su Pek Tu serba sulit mempertanggungjawabkan kepada Set Ho Ting. Sebab itulah Su Pek Tu merasa lebih baik pulang saja ke rumah untuk menghindari teguran Set Ho Ting. Tapi sekarang demi mendengar ucapan SWE Beng Hiong, hatinya menjadi tergerak lagi, pikirnya, urusan apakah yang akan diarundingkan dengan aku? Tidak salah lagi tentu urusan Ang Ing. Jika perjodohan ini terjadi, tentu SWE Beng Hiong akan menjadi sandaran bagiku. Cuma wata Ang Ing teramat kepala batu, belum lagi jelas bagiku apakah budak ini menyukai Kim Tio Kliu atau penunjui bocah yang lari tadi. Yang pasti dia tidak mau menjadi istri SWE Beng Hiong. Kalau dipaksa mungkin akan terjadi hal-hal lain lagi. Apalagi sebelum pasti perjodohan ini ditetapkan, bukan mustahil ada orang mengadu biru kepada Set Ho Ting dan kejadian hari ini akan diusut, maka tidaklah leluasa jika Ang Ing berada di kota raja. Setelah berpikir sejenak, kemudian Pek Tu berkata, cukup lama aku meninggalkan rumah, mungkin banyak urusan yang perlu dibereskan. Tapi ajakan SWE Chiang Kun betapapun tak bisa ku tolak. Baiklah ku suruh bawahanku membawa adik perempuanku pulang dulu, aku akan menunggu perintah SWE Chiang Kun di kota, setiap saat kalau urusan dinasmu sudah selesai. Di hadapan Set Tai Jin sudah tentu mohon Chiang Kun memberi penjelasan yang perlu agar kelak aku dapat menghadap beliau lagi. SWE Beng Hiong rada kecewa karena Su Pek Tu hendak mengirim pulang adik perempuannya, tapi dirinya juga perlu merawat lukannya lebih dulu, pula harus menjelaskan urusan dinas, betapapun soal perjodohan mesti ditunda dulu. Kalau nona itu dibiarkan tinggal di kota raja mungkin sekali akan menimbulkan huru-hara lagi. Oleh karena itu ia lantas menyetujui usul Su Pek Tu, katanya dengan tertawa, Su Pang Chu jangan khawatir, segala sesuatu tentu akan kubicarakan dengan Set Chong Kean dan Tanggung Beres. Setelah mengucapkan terima kasih pada SWE Beng Hiong, lalu Pek Tu memerintahkan Tang Cap Sahnio dan Wan He mengawal Su Anging pulang dulu ke markas Liok Hapang, tinggal Jing Hu dan Jiao Sik saja yang ikut dia tetap berdiam di markas cabang di kota raja. SWE Beng Hiong perlu lekas mengobati lukannya, maka ia lantas mendahului berangkat. Sebelum berpisah Su Pek Tu memberi pesan kepada Tang Cap Sahnio agar mengawasi Su Anging dengan ketat serta petunjuk-petunjuk lainnya. Anging tidak peduli apa yang mereka rundingkan, yang dia pikir hanya Kim Tiok Liu saja, ia berharap Tiok Liu akan lekas mendapat berita tentang dirinya, lalu menolongnya lebih dulu sebelum kakaknya pulang ke rumah. Ia yakin tiada seorang pun dari jago-jago Liok Hapang yang mampu melawan Kim Tiok Liu kecuali kakaknya, maka ia menaruh kepercayaan penuh akan kemampuan Kim Tiok Liu untuk menolongnya. Sebab itu pula ia merasa bersyukur malah ketika mengetahui Su Pek Tu sengaja menyuruh Tang Cap Sahnio dan Wan He mengiringnya pulang lebih dulu. Dalam keadaan Hiat Su masih tertutup, Su Anging tidak bisa berontak sehingga Tang Cap Sahnio dapat mengangkatnya ke atas kuda, terus berangkat. Sekarang marilah kita mengikuti keadaan Li Lemsing. Dalam keadaan terluka ia terus melarikan kudanya yang juga terluka sekencang-kencangnya, ia memegang rata-rata Li kendali kudanya dan tidak menyadari sudah berapa jauh kudanya lari. Makin lama makin payah Li Lemsing, ia bermaksud mencari suatu tempat untuk merawat lukanya, tapi sukar mengekang kuda yang kesakitan dan berlari kesetanan itu. Sampai akhirnya kelopak matanya saja rasanya sukar terbentang lagi, lekas Lemsing menggigit bibir, katanya pada dirinya sendiri, tidak, tidak, aku tidak boleh terpulas. Aku masih harus berusaha menolong Nonasu, aku harus bertahan, bertahan. Ia tahu dalam keadaan terluka dalam, jika semangatnya sedemikian lemahnya sehingga tanpa terasa sampai pulas, maka mungkin untuk selanjurnya takkan mendusin lagi. Li Lemsing terus teringat kepada Su Anging, ia menyangka Anging tentu juga sedang memikirkan dirinya dan menaruh harapan padanya, berkat daya ingatannya itulah ia dapat bertahan pula sebentar. Ia tidak tahu bahwa yang dipikirkan Su Anging pada saat itu bukanlah dia melainkan Kim Tiok Liu. Ia merasa lari kudanya mulai lambat, ia pun merasa benar-benar tidak tahan lagi. Dalam keadaan sadar tak sadar itu, tiba-tiba terdengar suara drapan kaki kuda dari depan, penunggangnya adalah seorang pemuda yang sebaya dengan Li Lemsing. Pemuda itu menjadi heran ketika melihat Lemsing tengkurap di atas kuda dalam keadaan seperti terluka. Ketika kedua ekor kuda bersimpangan, kembali pemuda itu melihat belati yang menancap di pantat kuda Li Lemsing itu, ia tambah heran. Mendadak tergerak pikirannya, ia lantas memutar kudanya dan menyusul ke arah Li Lemsing. Memangnya kuda tunggangan Li Lemsing itu sudah terluka, setelah berlari kencang sekian jauhnya, darah terlalu banyak mengucur, saat itu kudanya juga kehabisan tenaga. Dikala pemuda itu putar haluan menyusulnya, mendadak kuda Li Lemsing juga terpeleset dan roboh sehingga Lemsing ikut terlempar jatuh. Dalam keadaan samar-samar, Lemsing merasa badannya dipondong orang, lalu tidak ingat apa-apa lagi. Entah sudah berapa lama, barulah Lemsing Shuman. Begitu membuka mata, seketika pandangannya silau oleh gemerdapnya senjata, seorang berdiri di depannya dengan memegang belati. Karena pikirannya belum jernih seluruhnya, Lemsing mengira musuh bermaksud jahat padanya tanpa pikir. Ia lantas melompat bangun sambil menutup dengan jarinya serta mementak, Bangsat, biarlah aku mengadu jiwa padamu. Tutukan Lemsing ini cepat lagi jitu, pula di luar dugaan, kontan pemuda yang berdiri di hadapannya itu merasa tangannya kesemutan, belati yang dipegangnya itu jatuh ke lantai dan menerbitkan suara nyaring. Badan Li Lemsing masih sangat lemah, sedikit menggunakan tenaga kembali ia roboh pula. Setelah itu dia baru mengetahui dirinya terbaring di atas tempat tidur yang lunak. Di Dalar Fiju Kamar hanya terdapat dirinya dan pemuda itu. Sejenak Lemsing ini tercengang, pelahan-lahan ia dapat mengingat kembali pemudi itu adalah penunggang kuda yang bertemu di tengah jalan itu. Begitu pula dirinya yang terluka kena serangan SWE Benghion JJ serta belati yang menancap di pantat kudanya yang disambit kar supek, tuh, semua kejadian itu seketika teringat olehnya. Lemsing sangat heran, pikirnya, ya, bukankah aku jatuh terguling di tengah jalan waktu itu, mengapa sekarang berada di tempat tidur ini? Apakah pemuda inilah yang telah menolong diriku? Pada saat yang sama pemuda itu pun sangat heran, pikirnya, orang ini terluka parah dan dalam keadaan lemah, tapi ilmu tiam hiatnya masih begini lihai. Segera ia menjemput kembali belati yang jatuh itu, lalu berkata dengan tertawa, kau jangan khawatir, aku bukan musuhmu. Musuhmu adalah Liu Hak Pang, bukan? Maaf, kata Li Lemsing. Banyak terima kasih atas pertolongan saudara. Dari mana kau mengetahui musuhku adalah Liu Hak Pang? Hah, agaknya kita mempunyai musuh yang sama, sahwi pemuda itu dengan tertawa. Terus terang, aku pun ada persengketaan dengan pihak Liu Hak Pang. Aku kenal belati yang biasa dipakai orang-orang Liu Hak Pang. Lemsing menjadi girang, lebih dulu ia memberitahukan namanya sendiri, lalu bertanya nama pemuda itu dan mengapa bermusuhan dengan Liu Hak Pang? Pemuda itu menjawab, Siaw te bersama Tan Kong Chiao. Beberapa bulan yang lalu aku memergoki hwasyo jahat Liu Hak Pang yang bernama Wan Hei sedang merampok di suatu hotel, aku bertempur melawannya dan berhasil menusuknya sekali dengan pedangku, tapi aku pun terluka kena belati yang dia sambitkan. Belatinya itu mirip benar dengan belati ini dan ada pengenal Liu Hak Pang. Coba lihat. Waktu Lemsing memeriksa, benar juga di gagang belati itu ada ukiran sebuah tengkorak, itulah tanda pengenal Liu Hak Pang yang ditakuti orang. Kiranya Tan Kong Chiao ini adalah putratan Tian I. Tempo hari waktu Kim Tio Kliu datang ke rumahnya, Kong Chiao sudah sembuh dan telah meninggalkan rumah pula, maka kedua lorang ini tidak sempat bertemu. Tian I pernah menceritakan permusuhannya dengan Liu Hak Pang itu kepada Tio Kliu. Cuma Lemsing tidak tahu tentang hubungan kekeluargaan yang rapat antara adik angkatnya dengan Tan Tian I. Begitulah kemudian Lemsing mengucapkan terima kasih atas pertolongan Kong Chiao dan bertanya pula, tempat apakah ini, sudah berapa lama aku berada di sini? Di sini adalah Ho Ho Tsidisesan, barat kota raja, tutur Kong Chiao. Ketua kuil ini adalah Sobat Baik Ayahku. Ayahku adalah Tan Tian I di Soh Chiu. Bukan maksud Kong Chiao hendak menyombongkan ayahnya, maksudnya supaya Lemsing tidak curiga lagi. Siapa duga Lemsing sama sekali tidak ambil pusing, ia hanya berkata, kitanya di sini adalah Ho Ho Tsidisesan. Memangnya aku bermaksud mencari suatu tempat untuk merawat luka, sungguh banyak terima kasih atas pertolongan Tan Heng. Kong Chiao menjadi heran juga, ilmu silat Lemsing setinggi ini, mengapa tidak kenal nama ayahnya yang cukup tersohor itu? Tapi banyak pantangan di dunia Kang O, Kong Chiao tidak nak untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Lemsing. Dengan tertawa kemudian ia pun berkata, jika demikian dapatlah Li Heng merawat luka di sini dengan tenang. Padri Ketua Kuil ini mahir ilmu pengobatan, semalam beliau sudah memeriksa keadaanmu dan mengatakan lukamu tidak ringan, untung lukamu cukup kuat, asal minum beberapa kali obat lagi tentu akan sembuh dalam 10 hari. Lemsing terkejut, katanya, kiranya aku telah pingsan sehari semalam di sini? Oh, kira-kira 10 hari baru bisa sembuh, wah, benar-benar membuat cemas. Li Heng harus bersabar, kesehatan paling penting, kata I Kong Chiao. Menurut kesimpulan padri ketua sesudah memeriksa nadimu, katanya kau mempunyai tekanan batin, hendaklah kau mengesampingkan urusan-urusan yang membuat kau masgul, sembuhkan dulu luka-lukamu ini. Harap Li Heng jangan marah jika aku bertanya terus, apakah musuhmu adalah orang yang bernama Anging segala? Muka Lemsing menjadi merah, sahutnya, mengapa Tan Heng menyangka musuhku adalah Su Anging? Su Anging katamu. Eh, apakah Su Anging adik perempuan supek, tu, pang culiok hap pang tanya Kong Chiao. Benar, tapi nonasu ini bukankah musuhku, sahut Lemsing. Jika begitu akulah yang salah paham, kata Kong Chiao. Semalam kau mengigau dan menyebut nama Anging, serta Su Kliu segala. Kukira kau memaki musuh-musuhmu. Lemsing tertawa, katanya, memang Tan Heng telah salah paham. Aku juga punya seorang kawan baik bernama Kim Tio Kliu. Mungkin nama Tio Kliu yang kusebut itu Tan Heng telah salah mendengar menjadi Su Kliu. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya kemarin secara ringkas dan menegaskan Su Anging tidak dapat dipersamakan dengan Su Pek Tio yang sesat itu. Baru sekarang Tan Kong Chiao tahu duduknya perkara dan sebabnya Lemsing terluka. Kami bertiga dapat meloloskan diri, Nonasu ditawan pulang oleh kakaknya, Kim Tio Kliu entah kemana larinya, mungkin aku menguatirkan diri mereka, maka tanpa terasa aku mengigaukan nama mereka, kata Lemsing lebih hancut. Jika demikian ternyata Nonasu adalah kaum kita, ujar Kong Chiao. Teman musikim itu masih ada di Pak Hia, apakah perlu aku mencarikan kabarnya? Kepandayan Kim Tio Kliu lebih tinggi dariku, tentu dia dapat menyelamatkan diri, biarlah kalau aku sudah sembuh aku akan mencarinya saja, kata Lemsing. Maklumlah tentang Kim Tio Kliu memondok di rumah Tekin sengaja dirahasiakan, Li Lemsing tahu pantangan ini dan tidak berani sembarangan memberitahukan kepada Teng Kong Chiao, walaupun ia ingin lekas menyampaikan pesan anging kepada Kim Tio Kliu. Menurut perhitungan Lemsing, dalam waktu singkat Su Pek Tu belum dapat pulang ke markas Liok Hapang beberapa hari lagi, kalau kesehatannya sudah agak pulih tentu dia akan dapat mengajak Kim Tio Kliu pergi bersama ke Liok Hapang untuk menolong anging. Waktu itu Kim Tio Kliu memang lagi menantikan kedatangan Li Lemsing dan Su Anging, tapi sampai hari ketujuh masih tetap belum nampak munculnya kedua muda-mudi itu. Kim Tio Kliu hanya mengetahui Lemsing dan anging tentu sudah kabur pergi, tapi tidak tahu bahwa kesudahannya anging ditawan kembali oleh kakaknya dan Lemsing terluka. Sebab itulah hati Tio Kliu rada kecewa, namun juga ikut bersyukur bagi kedua muda-mudi itu. Hari ini seperti biasa Kim Tio Kliu pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat Tong Kiat Hu menempa pedang. Tong Kiat Hu mengeluarkan pedang wasiat yang baru saja selesai. Digembleng dan direndam di dalam sebuah gentong air. Katanya dengan tertawa, syukur tidak mengecewakan harapanmu, Hian Liat Poh Hyaran, pedang wasiat besi murni, ini sudah jadi. Gemblengan selama tujuh hari memang kurang masak sedikit, namun Hian Tiat adalah benda mestika yang jarang terdapat, asalkan pembelengannya tepat rasanya sudah cukuplah. Kim Iaute, silakan mencoba pokiam ini. Kim Tio Kliu menerima pedang itu dan ditimang-timang, bobotnya terasa ada ratusan kati, tapi mata pedangnya mengkilat bercahaya, tipisnya seakan-akan bening tembus. Ketika pedang itu ditabaskan sekenanya, kontan sebuah martil besar terpotong dengan mudah seperti memotong roti. Alangkah girangnya Tio Kliu, serunya, sungguh pedang wasiat yang hebat. Akanku perlihatkan kepada Telo Chiampua agar beliau juga ikut senang. Dengan riang gembira Kim Tio Kliu lantas membawa pedangnya keluar dari ruangan bawah tanah, ketika dia hendak berseru memanggil, tiba-tiba terlihat Tehian, putera kedua Tekin, memapaknya sambil memberi tanda jangan bersuara. Ada apa? Tanya Tio Kliu heran. Tehian menarik Tio Kliu ke samping, lalu membisikinya. Supetu dan Tingpeng sudah datang semua. Sekarang lagi bicara dengan kakakku di depan. Bagus, pedangku yang baru selesai ditempa ini kebetulan dapat kucoba atas diri mereka, kata Tio Kliu. Kim Heng jangan sembrono, justru tidak ingin membuat perkara barulah ayah pura-pura mati, kata Tehian. Asalkan kakakku dapat melayani mereka dengan baik, sedapat mungkin jangan pakai kekerasan. Selain Su Pek, Tu dan Tingpeng, ada pula dua orang hiang culiok hapang. Kalau bertempur benar-benar tentu kita kewalahan melawan mereka. Walaupun kurang senang terhadap kelemahan Tekin, tapi setelah dipikir lagi, Tio Kliu dapat memahami perasaan Tekin yang sudah tua serta ada usaha tetap di kota raja itu, tentu sedapat mungkin mereka ingin menyelesaikan perkara dengan damai. Terpaksa Kim Tio Kliu menahan diri, katanya kemudian, Baiklah, tapi mungkin merekalah yang sengaja mencari perkara pada kalian. Tidak ada jeleknya jika kita coba berjaga-jaga di kamar samping sana untuk mengawasi gerak-gerik mereka, jika terjadi apa-apa dapatlah kita membantu kakakmu. Memang begitu maksud ayah mengundang Kim Heng, kata Tehian. Begitulah mereka lantas menyusur ke kamar samping, ternyata Tekin sudah lebih dulu bersembunyi di situ. Agaknya bencana ini dapat dihindarkan, demikian Tekin membisiki Kim Tio Kliu, mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dan tampaknya segera akan pergi. Su Pek Tu berkata, ayahmu adalah kaum angkatan tua Bulin, maka adat penghormatan ini tidak boleh diabakan, habis berkata lantas ia membungkukan tubuh L dalam-dalam tiga kali. Ketika Tio Kliu mengintip keluar, dilihatnya Teh Bok Deh dengan pakaian berkabung menjaga di depan Iayon, Su Pek Teh dan Ting Peng berdiri menghadap Peti Mati, di belakang mereka berdiri Jing Hu Jiao Sik. Saat itu terdengar Su Pek Tu sedang bicara, nama kebensaran Teloyacu sudah lama kukagumi, cuma sayang tidak semjapet berjumpa, beliau sudah keburu wafat? Sungguh aku sangat menyesal. Ting Peng, coba sulutkan dupa agar aku dapat memberikan penghormatan. Ah, Su Pang Cu tidak perlu banyak adat, ujar Teh Bok. Tapi Su Pek Tu lantas berkata, ayahmu adalah kaum angkatan tua Bulin, maka kunjunganku ini dapatlah dianggap seje bagai melayat, adat penghormatan ini tidak boleh diabaikan. Habis berkata dengan sangat hormat ia lantas membungkuk dalam-dalam tiga kali. Terpaksa Teh Bok membalas hormat dengan berdiri di Sam Jeping Peti Mati. Dirasakannya sambaran angin tajam mengiris kulit muka, dengan menahan rasa gusar ia berpikir, untung isi peti mati adalah batu laka, kalau tidak tentu jenazah akan mengalami nasib kehancuran oleh tangan keji keparat ini. Setelah memberi hormat, lalu Su Pek Tu berkata pula dengan nada dingin, tingpeng, orang mati urusan pun beres, kau jangan mencari perkara lagi. Selanjutnya permusuhanmu dengan keluarga Teh sampai berakhir di sini, mari kita pergi. Mendengar ucapan Su Pek Tu ini, baik Teh Bok maupun Tekin yang mengintip di dalam sama menghela nafas lega. Tak terduga pada saat Teh Bok hendak mengantar keberangkatan tamu-tamunya itu, sekonyong-konyong terdengarlah pintu luar digedor orang. Diam-diam Teh Bok melengak, pikirnya, karena kegentingan beberapa hari ini aku sudah pesan kawan-kawan agar sementara jangan berkunjung ke sini. Siapa pula orang yang menggedor pintu ini? Su Pek Tu juga lantas berbangkit, katanya, kau ada tamu, aku tidak mengganggu kau lagi. Silakan kau melayani tamumu sendiri. Baru saja Teh Bok sampai di pekarangan depan diikuti rombongan Su Pek Tu, mendadak pintu sudah ditolak terpentang oleh tamu itu. Apakah Kim Tio Kliw berada di sini seru orang itu? Ternyata yang datang ini adalah Lilem Sing, dasar pemu. Dayang belum berpengalaman dan kurang bergaul, lantaran. Buru-buru ingin tahu berita Kim Tio Kliw, ketika menggedor pintu dan cukup lama tiada jawaban dari dalam, saking tak sabar ia terus menolak pintu dan menerobos masuk. Dengan disebutnya nama Kim Tio Kliw oleh Lilem Sing, seketika semua orang menjadi terkejut. Habis itu barulah Lam. Sing mengetahui bahwa di antara orang-orang itu terdapat Su Pek Tu yang sudah tentu sama sekali tak terduga sebelumnya, sesaat itu ia pun tertegun. Kau salah alamat, di sini adalah keluarga Teh dan bukan Ahekim, demikian Teh Bok coba berusaha menghindarkan curiga Su Pek Tu. Namun dengan gelak tertawa Su Pek Tu lantas berkata, Haha, dunia ini ternyata begini sempit, ke sana kemari selalu bertemu lagi. Li Heng, apakah lukamu sudah sembuh? Haha, Lilem Sing juga menyambut dengan tertawa. Meski aku salah mencari, tapi bertemu kau di sini juga tidak percumalah perjalananku ini. Kau tidak perlu pusing apakah lukaku sudah sembuh atau belum, silakan bicara saja, tak peduli terang-terangan atau men gelap-gelapan pasti akan kulayan ikau. Ucapan Lilem Sing ini rada-rada cerdik, di samping menutupi kecurigaan Su Pek Tu atas keluarga Teh, sekaligus ia menyindir serangan Su Pek Tu tempoh hari yang menimpukan belati dari belakang. Kim Tiok Liu ikut terkejut dan girang pula ketika mendengar suara Lilem Sing di tempat persembunyiannya, dengan menjinjing pedang segera ia akan menerjang keluar. Tapi Teh Kin keburu mencegahnya dan berkata, belum tiba waktunya, tunggu lagi sebentar. Agaknya Su Pek Tu tidak ingin bergebrak dengan kawanmu ini. Teh Kin sudah berpengalaman, Dugaannya ternyata tepat. Betul juga Su Pek Tu tidak ingin bergebrak dengan Lilem Sing sebab dia mempunyai muslihat lain. Kembali Su Pek Tu bergelak tertawa pula, lalu berkata, Li Heng, dari berkelahi barulah kita saling kenal. Aku menjadi kagum benar terhadap sifatmu yang tulus lurus ini, tapi keadaanmu belum sehat dan belum cocok untuk bertempur. Aku Su Pek Tu bukan manusia yang suka menggunakan kesempatan baik di kalah lawan sedang menderita. Seumpama sekarang kau menantang aku, juga takkan kulayani. Hektometer, ksatria benar ucapanmu, sungguh tidak nyata baru beberapa hari saja kau sudah berubah menjadi seorang jantan sejati, jengek Li Lemsing. Su Pek Tu tidak ambil pusing terhadap sindiran Lemsing itu, katanya pula, tempoh hari SWE Beng Hiong ikut berada di sana sehingga mau tak mau aku harus mengambil tindakan. Sekarang aku sebaliknya ingin berunding dengan kau, entah kau mau terima atau tidak. Kau seorang pangcu yang punya pengaruh dan berkuasa, kalangan putih maupun hitam semua jalan terbuka bagimu, urusan apa yang perlu kau rundingkan dengan aku jengek Lemsing pula. Terus terang, aku bicara demi untuk adik perempuanku, kata Pek Tu tertawa. Sebenarnya aku tidak suka dia bergaul dengan kau, tapi apa mau dikata, dia adalah adikku dan dia sedemikian merindukan kau, terpaksa aku memenuhi keinginannya. Aku bermaksud pulang besok untuk bicara dengan adikku secara belak-belakan, untuk mana ku harap kau dapat ikut hadir. Mesti tidak terang-terangan Su Pek Tu mengatakan, tapi maksud ucapannya itu jelas ingin bicara dengan Lemsing tentang perjodohan adik perempuannya. Sama sekali Lemsing tidak menyangka Su Pek Tu akan bikara demikian padanya, ia menjadi tertegun, katanya kemudian, Oh, kiranya kau hendak memancing aku ke markas Liok Hapang kalian. He he, memangnya aku bermaksud ke sana biarpun kau memasang perangkap di sana juga aku tidak gentar. Aku tidak perlu pergi bersama kau, aku dapat pergi sendiri. Hahaha, pemberani betul saudara ini, seru Pek Tu tertawa. Tapi kau telah salah paham akan maksud baikku, untuk adik perempuankulah aku mengundang kau, masakah aku akan membuat susah padamu? Baiklah, jika sekarang kau tak bisa berangkat, biarlah aku pulang dulu untuk menantikan kunjunganmu. Sudah tentu, bila kau tidak percaya padaku dan khawatirku jebak, maka terserah padamu apa jadi datang atau tidak. Kau tunggu saja, aku pasti memenuhi undanganmu, seru Lemsing dengan asran. Jangankan ka Su Pek Tu, sekalipun, undangan dari Raja Aherat juga ku terjang pintu gerbang nerakanya. Bagus, memang gagah perwira, pantas adik perempuanku sedemikian kesem-sem padamu, mau tak mau aku juga kagum padamu, Sahut Pek Tu tertawa. Baiklah, sampai ketemu lagi. Tiba-tiba Jang Hu Tojin berseru, Pangcu, apakah kita akan pergi begini saja? Bocah Shikim itu. Aha, memang betul, hampir aku lupa, Sahut Pek Tu. Tes yaup yaup tau, marilah kita bicara terus terang. Kim Tio Kliw itu ada sedikit perselisihan dengan aku, jika dia berada di sini silakan kau menyerahkannya padaku. Aku yang salah alamat, buat apa kau memaksa tuan ruinah di sini? Jika kau mencari orang, tanyakan saja padaku teriak Lemsing. terima kasih telah mencari. Jadi,